Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Hati yang tidak terbagi Takut akan engkau Kupuji kau selama-lamanya Segenap hatiku, segenap kuatku Segenap hidupku, ku serahkan padamu Jadilah sesuai kendakmu Ajar aku Ajar aku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ajar aku Tuhan Kan jalan-jalanmu Berikan ku hati yang teguh Takutkan namamu Biarlah ku berjalan Dalam kenalanmu Hati yang tiada terbagi Takut akan engkau Kupuji kau selama-lamanya Segenap hatiku Segenap hatiku Segenap hidupku Ku serahkan padamu Jadilah sesuai kendakamu Ajar aku Yesus Tuhan Ajar aku Ajar aku Ajar aku Yesus Tuhan Haleluya Itu menjadi kenungguan kita Seperti cuman Tuhan katakan Kita seperti bayi yang mau diajar Glori Haleluya Dan kita mau mendengarkan Pengajaran dari roh kudus Saat siang hari ini Melalui hambanya Kita angkat lagi hujan kita Kita ini minta hujannya Hujan pengajaran Hujan awal Hujan akhir Di akhir zaman ini Dia berjanji Dia akan curahkan Haleluya Glori Haleluya Minta hujannya Di masanya hujan akhir Minta hujan akhir Minta padanya Dia akan curahkan lagi dan lagi Minta hujan akhir Di masanya hujan akhir Di masanya hujan akhir Hujannya Tuhan Dia akan curahkan lagi dan sekali Minta hujannya Minta hujannya Minta hujannya Minta hujannya Dia akan curahkan lagi dan lagi Minta hujannya Minta hujannya Di masanya hujan akhir Hujan ya Tuhan Dia akan curahkan lagi dan lagi Petani menanam benih Petani menanam benihnya Dia tahu butuh hujan Dia menunggu benih berbuah Dia butuhkan hujan Tuhan janjikan hujan pada musimnya Berilah hujanmu Kita punya alasan jelas Berikanlah Tuhan dan minta hujannya Di masanya hujan akhir Minta padanya Dia akan curahkan lagi dan lagi Minta hujannya Di masanya hujan akhir Hujannya Tuhan Dia akan curahkan lagi dan lagi Lihat awan terbit di barat Lihat awan terbit di barat Dengar suara hujan Membuktikan korban telah diterima Dengar suara hujan Berdoa seperti Berdoa seperti Elia Kulihat tanda hujan Bukti bagi jaman ini Lihat tanda hujan Minta hujan Dengar suara hujan Di masanya hujan akhir Minta padanya Dia akan curahkan lagi dan Minta hujannya Di masanya hujan akhir Hujannya Tuhan Dia akan curahkan lagi Minta hujannya Minta hujannya Di masanya hujan akhir Minta padanya Dia akan curahkan lagi dan lagi Minta hujannya Di masanya hujan akhir Hujannya Tuhan Dia akan curahkan Minta hujannya Tuhan Minta hujannya Hujannya Di masanya hujan akhir Minta padanya Dia akan curahkan lagi dan lagi Minta hujannya Minta hujannya Minta hujannya Di hujannya Tuhan yang akan curahkan lagi dan lagi Sekali lagi minta hujannya Minta hujan, minta pencurahan roh kudus Haleluya Karena hanya dia roh kebenaran yang dijanjikan Untuk memberikan pengertian Mematangkan akan gandum itu Haleluya Oh minta hujannya Di masanya hujan lagi Minta Tuhan yang akan curahkan lagi dan lagi Hujannya Tuhan Hujannya Tuhan Dia akan curahkan lagi dan lagi Hujannya Tuhan Dia akan curahkan lagi dan lagi Haleluya Itu mendatangkan iman bagi setiap benih kandum yang sudah dia tanam di masa awal Dan di masa akhir maka itulah musim penuaian dan itulah musim panas Maka bulir akan menjadi matang dan siap untuk masuk ke dalam lumbung pengangkatan ketika Yesus datang untuk yang kedua kali Membawa umatnya untuk masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Jadi kita melihat bagaimana Tuhan berbicara di dalam sebuah lagu untuk mendatangkan iman bagi orang yang percaya Itu sebabnya saya sangat rindu supaya saudara-saudari betul-betul merespon akan setiap firman yang sudah disampaikan Supaya Anda tidak menjadi Kristen Biasa Tapi Kristen Menjadi kandum yang matang di musim penuaian Anda percaya bahwa kita berada di musim penuaian Dan saya akan tunjukkan tanda-tanda di akhir zaman Mari kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih kemurahanmu Terima kasih buat waktu yang ada yang kau sediakan di sesi yang kedua Amba berdoa Tuhan, roh kudusmu tak menguasai hati dan pemikiran kami Menguduskan Tuhan setiap pemikiran dan roh kudusmu ada di tengah-tengah kami Tuhan Menyatakan pencuran hujan akhir Tuhan untuk memanggil setiap orang pilihan bulir gandum menjadi matang di akhir zaman Tuhan berkati Tuhan Yesus acara ini Meserahkan sepenuhnya dalam pimpinan roh kudusmu Berkati setiap peserta Tuhan Berikan kekuatan fisik ekstra Untuk mereka bisa Tuhan mengikuti setiap Tuhan nas-nas yang akan disampaikan Kami bersandar penuh kepada roh kebenaran, roh pengajar Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Silahkan duduk Saya akan bacakan satu nas untuk Anda Di Yesaya 29 Ayat 11 Atau saya akan baca dari ayat 9 Tercengang-cenganglah penuh keheranan Biarlah matamu tertutup Buta semata-mata Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur Jadilah pusing tetapi bukan karena arak Aneh kan? Biasanya kalau orang mabuk karena arak Pusing karena tua Karena minuman keras Tapi Tuhan katakan Bukan karena tua Bukan karena arak Kamu mabuk Kamu pusing Bukan karena anggur Apa yang dikatakan? Sebab Tuhan telah membuat kamu tidurnya Matamu Yakni para nabi Siapa nabi? Nabi di dalam kamus artinya adalah pengkotbah Nabi dalam bahasa Inggrisnya prophet Artinya adalah preachers Jadi dengan kata lain Tuhan membuat mata pengkotbah tertutup Telah dipejamkannya dan mukamu Yaitu para pelihat Telah ditudunginya Jadi anda bisa melihat disini Kalau di dalam bahasa Inggris Para nabi dan para pemimpin Ruler The prophets and your rulers and seer Nabi, pemimpin, dan pelihat Dipejamkan matanya oleh Tuhan Itu yang dimaksudkan Bukan mabuk karena anggur Bukan pusing karena arak Jadi mereka memang tidur Anda bisa bayangkan Kalau pengkotbah tidur Anda bisa bayangkan Kalau pelihat tidak melihat Anda bisa bayangkan Kalau pemimpin Tidak bisa melihat Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pemimpin yang buta Menuntun cemat yang buta Masuk ke lubang Yang sama Anda boleh percaya apa yang saya katakan Anda boleh tidak percaya Tapi ini fakta di lapangan Banyak pemimpin yang buta Banyak pelihat yang buta Banyak pengkotbah yang buta Sehingga mereka yang mengkotbahkan Nas-nas yang Enak didengar Betul? Berkat-berkat Haleluya Tidak pernah berbicara tentang Sorga secara khusus Karena kalau Anda bicara sorga Anda harus tahu Persyaratan masuk sorga Paham? Dan persyaratan masuk sorga Bukan seperti yang banyak dibayangkan orang Semudah itu Masuk sorga Banyak persyaratan Dan harus dikesampingkan Seperti yang Ibrani 12 Ad 1 katakan Supaya semua penghalang dan bebanmu Harus kamu tanggalkan Beban dan dosa yang menghalangimu Harus kamu tanggalkan Jadi Tidak semudah orang pikirkan Masuk ke sorga Dan ketujuh Ketujuh metrai Gulungan kitab Yang tadi di tangan anak domba Itu terkait dengan Masuk sorga Saya bacakan selanjutnya Di ayat yang ke-11 Maka Bagimu Penglihatan dari semuanya itu Seperti isi sebuah kitab yang termetrai Dalam bahasa Inggrisnya Maka bagimu Kata-kata dari sebuah kitab Seperti termetrai Kita melihat di wahyu 5 tadi Bahwa kitab itu termetrai dengan tujuh metrai Dan jika kitab itu adalah Alkitab kita Berarti ada tujuh metrai Dan tidak nampak metrainya Anda menampak metrai? Anda melihat metrai di sini? Tidak ada kan? Tetapi Alkitab ini sebenarnya dimetrai Dan jumlahnya ada tujuh metrai Bukti bahwa ini termetrai Sekalipun ini dibaca Banyak orang membaca kitab Daniel Tapi tidak mengerti maknanya Banyak orang membaca kitab Esther Tidak mengerti maknanya Bahkan para teolog pun tidak mengerti Kenapa kitab Esther dituliskan Dimasukkan menjadi bagian dari Alkitab Karena satu-satunya Kitab di Alkitab Hanya kitab Esther Yang tidak menyebutkan Kata Tuhan Atau Allah Cek dari pasal satu sampai terakhir Dan kalau itu terbukti Datangi saya Bilang Terima kasih pak Sudah diberitahu Amin Satu-satunya kitab di dalam Alkitab Yang tidak pernah tersebut Nama Tuhan dan Allah Adalah kitab Esther Lantas kenapa Kok bisa ada di Alkitab ini Apakah anda akan Menyangkali Bahwa itu bukan bagian dari Alkitab Sedangkan yang mengumpulkan Alkitab adalah Para Nabi Pertanyaan Apakah kita Nabi Siapa Nabi diberjanjian lama Semua Nabi diberjanjian lama Orang Israel Ada disini orang Israel Oh Israel rohani pak Saya gak bicara Israel rohani Atau Israel jasmani Saya bicara penulis Alkitab Ada orang Israel disini Maka saudara harus tahu Posisi kita di hadapan Israel Israel sedang menantikan Untuk dicilekkan matanya Supaya melihat Yesus adalah Mesias Tapi disinilah akhir jaman Ketika mata orang-orang Disuruh dunia Non-Israel Sedang dibutakan Untuk tidak bisa melihat Alkitab dengan benar Jadi nubuatan itu tetap sama Sehingga saudara harus mengerti Posisi ini Sehingga kalau anda mengerti Posisi ini Anda akan berjuang keras Untuk masuk ke surga Berlutut berdoa Minta hujannya Tuhan Supaya roh kudus dicurahkan Maka matamu akan terlihat Saya baca selanjutnya Apabila itu diberikan kepada orang Yang tahu membaca Kalau dalam bahasa Indonesia Tahu baca Tahu baca Bahasa Inggris bukan sekedar tahu baca Bahasa Inggris orang terpelajar Learn Kalau itu diberikan kepada seorang yang terpelajar Disuruh baca Jangan buru-buru Disuruh baca Ayat 11 Disuruh baca Maka dia akan berkata Aku tidak bisa Sebab kitab itu It termeterai Jadi orang terpelajar pun Disuruh baca kitab Tidak akan mengerti isinya Oh saya tahu pak Ya anda hanya tahu Kalau Yesus berkata Kasihilah orang tuamu Tidak butuh Itu bukan rahasia itu Anak saya pun tahu Artinya Anak saya masih umur 10 tahun Tahu artinya itu Kasihilah Ayah dan ibumu Supaya panjang umurmu di bumi Betul? Kalau kamu memberi Jangan sampai tangan kiri memberi Kasihilah saudara Dan kasihilah saudarimu Saling mengasihi Itu bukan rahasia Jadi kalau hanya itu Yang terus dibacakan Di gereja Apakah iman Jemaat akan bertumbuh? Apakah iman Jemaat akan bertumbuh? Jadilah manusia yang baik Jadilah saksi yang setia Kalau hanya itu Yang terus dibacakan Di gereja Apakah iman Seseorang akan bertumbuh? Sedangkan Alkitab penuh dengan rahasia Dan Yesus katakan Akan dibukakan Yesus sendiri yang bilang Tanah percaya Yesus Siapa yang percaya Yesus disini? Gak usah kuatir Gak usah tengok kanan kiri Pastikan dirimu Percaya Yesus Amin Kalau anda percaya Yesus Yesus berkata Misteri rahasia Akan dibuka Lantas Apa sikap kita? Berdoa lah sama Yesus Jangan hanya dengarkan Kotbah yang hanya Ada berkat Amin Saya diberkati Amin Tadi pagi saya gak bisa makan Tiba-tiba ada kucing Membawa ikan Sehingga kami bisa makan Oh sungguh luar biasa Yesus Ada amin Hanya itu kotbah yang anda dengar Di setiap minggu Dan itu akan membawa seseorang Akan masuk ke sorga Makanya banyak perceraian Di rumah tangga Hanya karena dengar Kotbah yang seperti itu Ada amin Banyak orang Kristen Cerai rumah tangganya Broken home rumah tangganya Problem rumah tangganya Karena Karena hanya dengar Kotbah yang kayak begituan Setiap minggu Setiap waktu Setiap minggu Setiap waktu Dari tahun ke tahun Dari bulan ke bulan Supaya jemaat gak bosan Dibikinlah basar Supaya jemaat gak bosan Dibikinlah Permainan Paham Apa yang saya bicarakan Bukan teori Ini fakta di lapangan Karena Menggenapkan Nubuatan Yesaya 29 Sebab Para pengkotbah Para pelihat Para pemimpin Buta Jadi Alkitab Diberikan kepada orang pandai pun Tidak bisa membaca Orang pandai bilang Itu sebabnya Yesus berkata Aku bersyukur ya Bapak Matthew 11 25 Engkau tidak bukakan Ini kepada orang pandai Dan bijaksana Tapi engkau nyatakan Singkapkan Bukakan Kepada Bayi-bayi Amen Jadi sikap kita Lalu seperti bayi Di hadapan Tuhan Supaya dari bayi Anda akan beranjak menjadi Mempelai wanita Maka Halangan apapun Tantangan apapun Di dunia Anda akan sanggup Menghadapinya Sekarang Apakah ini hanya berlaku Bagi orang pintar Bagi orang terpelajar Ayat 12 Mengatakan Dan apabila kitab itu Diberikan kepada seorang Yang tidak dapat Membaca Bukan Apabila kitab itu Diberikan kepada seorang Yang tidak terpelajar Learn Bukan sekedar baca Baiklah baca ini Maka ia akan menjawab Aku tidak bisa membaca Jadi baik yang terpelajar Maupun yang tidak terpelajar Maupun yang tidak terpelajar Sama-sama Tak bisa mengerti Isi alkitab Siapa yang terpelajar Oh mereka yang duduk di Di belakang bangku Mereka yang berada Di balik podium Berpidato Dan lain sebagainya Mereka yang pakai seragam Mereka yang punya gaji Dan lain sebagainya Mereka orang anggap Itu orang terpelajar Siapa yang tidak terpelajar Yang tiap pagi Pesan satu Gelas kopi Di kedai Sampai sore Baca koran Main catur Main kartu Orang bilang Tidak terpelajar Tapi tidak masalah Karena yang problemnya adalah Baik yang tidak terpelajar Baik yang pakai seragam Yang terpelajar Sama-sama tidak mengerti alkitab Amin Orang bilang Kalau mendayung becak itu Tidak terpelajar Kalau jualan dipajak Tidak terpelajar Kata orang Tidak masalah Karena sama-sama Tidak terpelajar Sama-sama yang terpelajar Pun sama-sama tidak mengerti Nas kitab suci Jadi untuk apa Dibanggakan Yang terpelajar Untuk apa Berbangga Saya tidak pernah sekolah Amin Saya tunjukkan Satu nas Dalam firman Tuhan Kisah Rasul 13 Yohanes Dan Petrus Seorang Yang Tidak Terpelajar Nas yang lain Di kisah Rasul Pasal yang ke-9 Rasul Paulus Adalah Utusan Guru besar Kaum Farisi Sangat Terpelajar Tapi lihat Baik yang terpelajar Baik yang tak terpelajar Ketika sebelum Dipenuhi roh kudus Mereka tidak mengerti Perkataan Yesus Dan nas kitab suci Tapi sudah mereka Dipenuhi roh kudus Saulus Menjadi Paulus Simon Kevas Menjadi Petrus Mereka dipenuhi roh kudus Mas dan perak Tidak kupunya Tapi di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bangkit dan berdirilah Karena mereka mengerti Rahasia Paham? Tapi orang lain Menyalipkan Yesus Jadi saudara bisa melihat Di dalam Nas-nas kitab suci Kenapa semuanya dituliskan Seperti ini Karena Untuk menunjukkan Kenapa hal ini Bisa berlangsung Di Yesaya 29 Lihat ayat selanjutnya Inilah yang di Kutip oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada waktu Dia di bumi Tuhan telah berfirman Oleh karena bangsa ini Datang mendekat dengan Mulutnya Dan memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya Menjauh daripadaku Dan ibadahnya Kepadaku Hanyalah perintah manusia Yang dihafalkan Diajarkan oleh manusia Hanyalah perintah manusia Yang dihafalkan Liturgi Almanak Buku panduan Di gereja Hanya menghafal Ketika bukunya Ketinggalan di rumah Sudah bingunglah Kelabakan Apa yang mau saya katakan Ini Karena semuanya Hanya hafalan Dibacakan Dari mimbar Dari podium Dibacakan Dari awal ibadah Sampai selesai ibadah Amin Ya kan Itu kan yang terjadi Jangan hanya menuding yang itu Anda yang pentakosta Senang menuding yang ini Saya tunjukkan pentakosta pun sama Penyembahan di awal Penyembahan sebelum kotbah Penyembahan di akhir kotbah Gak ada penyembahan Gak ada roh kudus Siapa bilang Kalau hidupmu benar Itulah karena roh kudus Kalau hidupmu sesuai dengan firman Tuhan Itulah karena roh kudus Tapi gereja sudah menjadi liturgi Sehingga Kolek Kolek T Pertama Kolek T Kedua Ujung-ujungnya uang di gereja Sehingga orang miskin Datang ke gereja Dengan hati yang ingin tahu firman Tapi karena gak ada uang Tapi karena kolek terdisodorkan Ya terpaksalah dia merogoh kantong Kemudian menarik tangannya Memasukkan Jarinya ke kantong Padahal gak ada hepengnya Paham saya maksudnya Teori Atau fakta di lapangan Bukan satu Bukan dua Bukan tiga gereja Yang melakukan hal-hal itu Mayoritas gereja Kenapa? Karena menggenapkan semuanya Apa yang mereka lakukan Perintah manusia Kenapa kau harus dihafal? Ya Sebab mereka tidak mengerti Penyingkapan ketujuh metrai Sebab ketujuh metrai Bukan hafalan Ketujuh metrai Kristus datang Menyingkapkan Rahasia kerajaan Allah Dan Menuliskan Di dalam loh-loh hati Orang percaya Sehingga anda Bukan hafalan Tetapi Setiap kali dibutuhkan Roh kudus Mengingatkan Ada amin Lihat ayat yang selanjutnya Maka sebab itu Aku akan melakukan pula Hal-hal yang ajaib Kepada bangsa ini Keajaiban yang menakjubkan Hikmat orang-orangnya Yang berhikmat akan hilang Dan kearifan orang-orangnya Yang arif akan bersembunyi Celakalah orang yang menyembunyikan Dalam-dalam rancangannya Terhadap Tuhan Yang pekerjaan-pekerjaannya Terjadi dalam gelap Sambil berkata Siapakah yang melihat kita Dan siapakah yang mengenal kita Dan seterusnya Lihat ke Markus 7 Anda akan bisa melihat Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Perkenalan dengan Yesaya 29 Markus 7 Ayat 8 Ayat 5 Mulai Karena itu Orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridmu Tidak hidup Menurut adat istiadat Nenek moyang kita Tetapi makan Dengan tangan Najis Niat Adat istiadat Kebiasaan Liturgi Dan ritual Murid-murid Yesus Tidak lagi Melakukan Seperti yang Melakukan Faris Dan saduki Dan mereka Protes Kenapa Murid-muridmu Tidak Menuruti Adat istiadat Dan Yesus Katakan Jawab Jawab Yesus Kepada orang-orang Ini Benarlah Nubuatan Yesaya Tentang kamu Hai orang-orang Munafik Sebab ada Tertulis Bangsa ini Memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya Jauh Daripada aku Mereka Percaya Yesus Tetapi Lebih Berpegang Kepada Adat istiadat Dan tradisi Buatan manusia Oh pak Anda anti adat Saya tidak sedang Berbicara tentang Adat Karo Adat Simalumun Adat Batak Adat Jawa Adat Menado Saya sedang Berbicara tentang Adat istiadat Kekristenan Gerejawi Liturgi Di dalam Gereja Paham? Itu yang ditentang Oleh Yesus Kristus Kalau Anda Masih melakukan Adat Karo Simalumun Kalau punya Roh Kudus Pasti hilang Sendiri Saya tidak Khawatir Soal itu Tapi yang Berbahaya Adalah Liturgi Gereja Anda harus Tahu Persis Baik Anda Yang Katolik Baik Anda Yang Baptis Baik Anda Yang Protestan Baik Anda Yang Katolik Baik Anda Yang Pentecostal Karismatik Semuanya Terjebak Di dalam Liturgi Sebab Mereka Melakukan Adat istiadat Benaran Nubuat Yesaya Tentang Kamu Hai Orang-orang Munafik Sebab Ada tertulis Bangsa Ini memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripada Aku Mereka Melakukan Semua Adat istiadat Tradisi Manusia Dan Inilah Rahasia Yang Anda Tidak Ketahui Di Rentang Waktu 20 Abad Apa Yang sudah Berlangsung Selama 20 Abad Apa yang Saya Lihat Yang Anda Rasakan Yang saya Rasakan Di tahun 2018 Adalah Karena Sesuatu Yang sudah Berjalan Selama 20 Abad Dan Sudah Menjadi Sebuah Tradisi Gerejawi Sehingga Ketika Firman Tuhan Datang Untuk Memberitahukan Kepada Saudara Itu Sudah Tradisi Maka Sontak Serentak Orang Berkata Hei Siapa Engkau Padalah Yang diucapkan Itulah Benar Yang dilakukan Salah Tapi tetap Berpegang Pada Tradisi Karena Sudah Menjadi Sebuah Kebiasaan Yang Turun Temurun Saya Ambil Contoh Kebiasaan Protestan Amin Tradisi Atau Kehidupan Saya Cukup Renungkan Dulu Saya Bicara Protestan Saya Bicara Katolik Saya Bicara Penta Kosta Karis Saya Bicara Yang Mengklaim Dirinya Roh Kudus Dipenuhi Roh Kudus Apa Saudara Saudara Lakukan Tradisi Gerejawi Yang saudara Tidak Pernah Ketahui Dan Yang Sudah Berlangsung Selama 20 Abad 20 Abad Berarti Sekitar 2000 Tahun Betul Ada disini Usianya Yang 100 Tahun Saya Tanya Dulu Ada yang Usianya 100 Tahun Disini Gak Ada kan Sebuah Tradisi Harus Dibangun Selama Ratusan Tahun Maka Itu Akan Menjadi Sebuah Kebenaran Sehingga Generasi Yang Berikutnya Akan Tampil Hanya Akan Meneruskan Tradisi Tanpa Tahu Kebenaran Yang Sesungguhnya Sehingga Saudara Dan Saya Di Abad 21 Hanyalah Produk Dari Tradisi Sekarang Tradisi Tidak Mampu Melihat Rahasia Kitab Wahyu Paham Tradisi Gereja Tidak Mampu Melihat Rahasia Yang Dituliskan Di Kitab Wahyu Pertanyaan Saya pada Siang Hari ini Apakah Anda Tetap Mau Berpihak Kepada Tradisi Gereja Yang Buta Atau Anda Ingin Keluar Dari Sistem Kebutaan Untuk Bisa Melihat Rahasia Kitab Wahyu Ada Amin Ibu Sudah Berapa Tahun Jadi Kristen Lahir Berarti Sekitar 30 Tahun Jadi Kristen Semenjak Sepanjang Periode 30 Tahun Jadi Kristen Sudahkah Tahu Isi Kitab Wahyu Dari Pasal 1 Pasal 22 Jawabannya Adalah Tidak Saotik Kalau orang batak Bilang Sedikit Sebagian Tidak akan Membawa kita Ke sorga Ketika Yesus Berkata Manusia Tidak hidup Dari roti Saja Tapi Dari Setiap Firman Jadi Sebagian Tidak akan Masuk sorga Apalagi Sedikit Yang Tuhan Kendaki Adalah Full Makanya Saya minta Song leader Nyanyikan Lagu Minta Hujannya Karena Gandum Yang masuk Kelumbung Bukan Setengah Bukan Seperempat Tapi Gandum Yang Full Pernah melihat Pengirikan Gandum Atau Padi Maka Saudara Harus Menjadi Padi Yang Kebuk Itu yang Masuk Ke sorga Jadi Selama Puluhan Tahun Saudara Jadi Kristen Tidak Pernah Tahu Isi Kitab Wahyu Kitab Daniel Dan Lain Sebagainya Lantas Mengirikan Sorga Saudara Dan Saya Saudara Dan Saya Dulunya Ini yang Kita Genapkan Adat Istiadat Saya terlahir Sebagai Katolik Kemudian Orang tua Membah saya Ke Karismatik Pentecostal Disitulah Saya tahu Roh Kudus Karena di Katolik Tidak pernah Diajarkan Tentang Roh Kudus Di Katolik Tidak pernah Diajarkan Tentang Bahasa Roh Di Katolik Tidak pernah Diajarkan Tentang Baptisan Roh Kudus Tapi di Pentecostal Karismatik Diajarkan Bahasa Roh Haleluya Tidak ada Haleluya Di Katolik Glory Tidak ada Karena saya Datang Dari Sana Saya tahu Persis Adat Istiadat Itu Dan Keluarga Saya pun Banyak Yang Protestan Saya tahu Persis Protestan Tidak Hampir Beda Jauh Dengan Katolik Roma Kemudian Tampillah Pentecostal Seolah Dia yang Paling Hebat Kalau Sudah Berbahasa Roh Kamu Dipenuhi Roh Kudus Tapi Keluar Dari Gereja Langsung Marah Marah Langsung Cekcok Dengan Tetangga Dengan Kawannya Roh Kudus Membuat Anda Cekcok Roh Najis Tapi Tidak Roh Yang Kudus Lihat Lihat Semuanya Perjinahan Berlangsung Di Gereja Percabulan Berlangsung Di Gereja Perebutan Kekuasaan Berlangsung Di Gereja Perebutan Keuangan Berlangsung Di Gereja Anda Sebut Roh Kudus Apakah Yang Saya Ucapkan Teori Atau Fakta Di Lapangan Fakta Di Lapangan Sampai Sampai Gereja Pun Harus Dijual Dan Dan Ini Sekarang Berlangsung Di Seluruh Dunia Saya Bicara Di Indonesia Anda Harus Melihat Keseluruh Dunia Maka Anda Bisa Melihat Apa Yang Dituliskan Disini Oh Pak Ini Di Jaman Yesus Tetap Relevan Di Akhir Jaman Jadi Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Sebagai Orang Kristen Hanyalah Melakukan Suatu Adat Istiadat Dan Itu yang Dibenci oleh Tuhan Yesus Karena Adat Istiadat Inilah Yang Membutakan Mata Pemimpin Dan Jemaat Sehingga Tidak Bisa Mengenal Bahwa Yesus Adalah Mesias Adat Istiadat Dan Pemimpin Yang Buta Inilah Yang Membuat Wahyu 1 Ayat 19 Yang Tidak Bisa Melihat Perkataan Yesus Karena Itu Tuliskanlah Apa yang Telah Engkau Lihat Betul Apa yang Kau Lihat Yohanes Tuliskan Wai 10 Ayat 1 Apa yang Dilihat Yohanes Malekat Yang Kuat Turun Dari Surga E3 Dan 4 Suara Ketujuh Guru Memperdengarkan Suaranya Dan Yohanes Dilarang Menulis Adat Istiadat Kerejawi Tidak Akan Bisa Membuat Anda Melihat Hal-hal Ini Paham Jadi Yang Perlu Saudara Saudari Lakukan Adalah Saya Berbagi Pengalaman Saya Sudah Ada Di Gereja Katolik Roma Saya Sudah Ada Di Gereja Kventakosta Karismatik Yang Mengatakan Dirinya Rohol Kudus Tapi Sepanjang Saya Disitu Saya Tidak Bisa Melihat Kebenaran Kitab Suci Secara Penuh Secara Penuh Sehingga Saya Dibutakan Dan Siapa Membutakan Setan Melalui Siapa Melalui Para Pemimpin Kenapa Para Pemimpin Buta Mengenapkan Yesaya 29 Ayat Yang Ke Sepuluh Para Nabi Buta Para Pelihat Tidak Melihat Para Pemimpin Tidak Bisa Melihat Sehingga Apa yang Terjadi Sekalipun Mereka Membawa Alkitab Mengkotbahkan Kepada Jemaat Hanya Menghasilkan Suatu Jemaat Yang Suam Suam Kuku Hanya Menghasilkan Suatu Jemaat Yang Kudus Sebagian Setengah Kudus Tapi Tidak Sepenuhnya Kudus Karena Gereja Mengajarkan Kalau kamu Sudah Tidak Merokok Kamu Sudah Kudus Kamu Sudah Lahir Baru Kalau Kamu Dibaptis Kamu Sudah Bertobat Kamu Sudah Dilahirkan Kembali Sebuah Pemahaman Yang Sangat Dangkal Anda Boleh Tidak Merokok Anda Boleh Minum Minuman Lagi Anda Boleh Hidup Dengan Baik Tetapi Yesaya 29 Mengatakan Tetap Matamu Tidak Bisa Melihat Isi Alkitab Bukan Ketun Buatan Bukan Perkataan Saya Jadi Apa yang Perlu Dilakukan Yang Perlu Dilakukan Adalah Kapan Ketujuh Guru Harus Memperdengarkan Suaranya Karena Ketujuh Guru Tersembunyi Di balik Wahyu 5 Ayat 1 Meterai Meterai Wahyu 5 Ayat 1 Seperti tadi Yang saya tunjukkan Saya ulang-ulang Seperti ini Supaya saudara Bisa mengingat Dengan baik Dan Apa yang kita Sampaikan disini Terekam di Youtube Terekam di Audio Di video Sehingga saudara Bisa Mengulang Seminar ini Kapan saja Saudara Punya Akses Ada sebuah Gulungan Kitab Yang Termetrai Dengan Tujuh Meterai Jadi Ketujuh Guru Adalah Sesuatu Yang Termetrai Oleh Tujuh Meterai Dan Di luarnya Hanya tertulis Kuda putih Kuda merah Kuda hitam Kuda pucat Dan seterusnya Tapi Isinya Adalah Suara Ketujuh Guru Dan Kalau Meterai Ini Dilepaskan Maka Anda Akan Mendengar Suara Ketujuh Guru Sama Seperti Wayu Sepulit Empat Sama Seperti Yang Didengar Oleh Yohanes Haleluya Dan Jika Suara Ketujuh Guru Adalah Suara Tuhan Yesus Kristus Dan Yang Membuka Meteralah Anak Domba Allah Yesus Kristus Amin Betul Aku Mendengar Tapi Disuruh Meterai Kalau Meterai Dibuka Maka Anda Akan Mendengar Seperti Yang Didengar Yohanes Dan Dimana Posisi Yohanes Sekarang Di Sorga Anda Mau Bertemu Dengan Yohanes Anda Mau Bertemu Dengan Rasul Rasul Kalau Anda Ingin Bertemu Dengan Yohanes Anda Harus Mendengar Seperti Yang Didengar Yohanes Tetapi Adat Istiadat Gerejawi Menghalangi Umat Untuk Seperti Ini Kemana Pun Anda Bergerak Anda Tidak Bisa Melihat Buram Saya Melihat Ibu Ini Pakai Baju Putih Saya Tidak Bisa Melihat Jelas Begitulah Kekristenan Saat Ini Saya Tahu Ada Orang Di Depan Tapi Saya Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Coba Ya Kan Begitulah Kekristenan Coba Tahu Kan Ada Orang Di Depan Tidak Jelas kan Buram kan Saya perlu Ilustrasikan Seperti ini Karena Karena kita Sudah terlalu Lama Dibutakan Dislubungi oleh Tradisi Tradisi Manusia Tapi Sekarang Jamannya Telah Tiba Ketujuh Guru Harus Diperdengarkan Dan Kalau itu Adalah Anak Domba Sendiri Yang Berbicara Dan Anak Timbul 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 dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Jadi Anda Anggap Ketujuh Guru Tidak Hubungannya Dengan Ini Oh Ini Salah Satu Ayat Yang Banyak Dibaca Dikotbahkan Di gereja Amin Saya Yakin Tapi Apakah Anda Pernah Mendengar Bahwa Pengkotbah Bisa Mengkaitkan Roma 10 E 17 Dan Wahyu 10 E 3 dan 4 Sesuatu Hal Yang Tidak Bisa Dikerjakan Kenapa Engkotbahnya Sendiri Engkak Mendengar Suara Tujuh Guru Jadi Anda Harus Tahu Siapa Mau Masuk Lobang Tidak 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 Ikuti Pemimpin Yang Buta Anda Harus Ikuti Pemimpin Yang Tidak Buta Untuk Jangan Masuk Lobang Yang Sama Karena Gereja Sudah Dislubungi Oleh Tradisi Adat Istiadat Sehingga Tidak Bisa Melihat Kitab Wahyu Dengan Jelas Sedangkan Isi Kitab Wahyu Adalah Wahyu Satu Yat 17 Lagi Lagi Saya Tunjukkan Siapa Yang Menulis Kitab Wahyu Ayat 19 Karena Itu Tuliskan Apa Yang Telah Kau Lihat Siapa Dia Ayat 17 Jangan Takut Aku Yang Awal Dan Yang Akhir Siapa Dia Yesus Kristus Jadi Anda Percaya Yesus Menyembah Yesus Tapi Tidak Pernah Kenal Perkataan Yesus Di Kitab Wahyu Anda Menyangka Anda Masuk Ke Sorga Renungkan Baik-baik Hal itu Jadi Kenapa Selama Ini Kita Tidak Bisa Melihat Perkataan Yesus Yang tertulis Jelas Di kitab Wahyu Karena Selubung Tradisi Gereja Itu yang terjadi Jadi saya bukan Menyalahkan Gereja-gereja Tidak Yesus Menyalahkan Sistem Farisi Dan Saduki Tapi Yesus Mengasihi Orang-orang Yang ada Di dalam Kelompok Tersebut Amin Dan Dia berkata Yerusalem Betapa Aku rindu Untuk Mengayomi Engkau Membawang Engkau Berada Di bawah Kepak Sayapku Seperti Induk Ayam Dan Anak-anaknya Dia berteriak Yerusalem Yerusalem Dia menangis Terhadap Kota itu Lihat Karena apa Karena Pemberontakan Mereka Karena Adat Istiadat Yang mereka Lakukan Dan Yesus Menangis Dan Saya pun Menangis Melihat Jiwa-jiwa Yang di luar Sana Di bawah Sistem Katolik Di bawah Sistem Protestan Di bawah Sistem Pentakosta Karismatik Di bawah Sistem Metodis Di bawah Sistem Gereja Organisasi Saya menangis Melihat Jiwa-jiwa Itu Di sana Kenapa Setiap Kali Saya bertemu Mereka Tidak Bisa Mengerti Isi Alkitab Dan Mereka Tidak Sadar Bahwa Mereka Masih Diselubungi Kalau Anda Melihat Orang Buta Apa Yang Anda Rasakan Tentang Orang Tersebut Secara Fisik Kalau Anda Melihat Orang Buta Apa Yang Anda Rasakan Tentang Orang Tersebut Tak Tahu Apa-apa Kan Butuh Penuntun Dan Pernah Anda Berpikir Terima Kasih Tuhan Kalau Itu Aku Tidak Tahu Lagi Apa Sekarang Posisikan Diri Anda Kalau Anda Orang Buta Secara Jasmania Saya Pikir Orang Yang Paling Malang Di Dunia Orang Yang Buta Matanya Karena Kalau Orang Yang Tunar Rungu Tuli Tapi Matanya Melek Masih Beruntung Tapi Kalau Orang Yang Buta Matanya Anda Tidak Bisa Menceritakan Apa-apa Selain Nanya Pasrah Hidup Paham Saya Maksud Tapi Tuhan Penuh Rahmat Dan Kasih Kita Yang Dulunya Buta Dia Berjanji Di Akhir Jaman Aku Akan Turun Dari Sorga Satu Tesal Lihat Dia Berjanji Aku Akan Turun Dari Sorga Aku Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Sorga Tuhan For The Lord Himself Shall Descend From Heaven Sebab Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Sorga Dengan Tiga Hal Seruan Komah Suara Penghulu Malaikat Komah Sangka Kalalah Inilah Misteri Kedatangan Tuhan Sunyi Senyap Di Sorga Wahyu 8 Ayat 1 Ketika Anak Domba Membuka Metra Yang Ketujuh Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Tapi Tuhan Memberikan Roh Kudus Di Dalam Paulus Memberikan Bagaimana Tuhan Akan Menyingkapkan Dirinya Dan Akan Melepaskan Selubung Kebutaan Kita Buta Karena Sistem Amen Anak Domba Membuka Metra Yang Ketujuh Sunyi Senyap Di Sorga Saya Pernah Membaca Sebuah Artikel Anda Kenal Barack Obama Tahu Kan Barack Obama Mantan Presiden Amerika Serikat Anda Pernah Tahu Kondolisa Rice Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Perempuan Negro Itu Masih Ingat Saya Pernah Membaca Artikel Mereka Dua Pemimpin Ini Yang Terkenal Di Dunia Vokal Berbicara Damaian Harus Ada Perdamaian Dulu Dulu Pada Waktu Mereka Kuliah Di Universitas Masing-masing Sangat Idealis Pokoknya Harus Ini Pokoknya Harus Ini Harus Benar Bagus Tapi Ketika Naik Ke Tangga Gedung Putih Semua Yang Dulu Dicitak-icitakan Harus Begini Terdiam Tahu yang Benar Tapi Tidak Mau Melakukannya Anda Tahu Kenapa Apa Alasannya Karena Gedung Putih Punya Sistem Ikutin Sistem Atau Kutendang Paham Ikutin Sistem Atau Kutendang Dan Puji Tuhan Saya Dulunya Berada Di Bawah Sistem Yang Membutakan Saya Dan Ditendang Bang Tapi Tuhan Menangkap Mau gak Mau gak Seperti Saya Saya hanya Berbagi Pengalaman Karena Saya dulunya Di sistem Makanya Saya gak Bisa Melihat Saya Percaya Yesus Dari Sejak Kecil Saya Percaya Yesus Saya Lahir Di antara Sekian Banyak 99% Non Kristen Tapi Saya Tidak Pernah Bergeser Dari Yesus Kristus Itu Kawan-kawan Saya Dulu Sampai Dengan SMA Tapi Saya Gak Pernah Bergeser Saya Fanatisme Yesus Tapi Saya Gak Tau Yesus Di Dalam Firmannya Saya Gak Kenal Yesus Dalam Firmannya Saya Hanya Tau Yesus Tapi Gak Kenal Firmannya Tapi Waktu Berjalan Haleluya Sistem Membuat Hati Nurani Seseorang Tumpul Saya Ambil Contoh Kalau Saudara Adalah Pendeta Distrik Atau Pendeta Wilayah Atau Gembala Muda Atau PDM Atau Pendoa Safaat Atau Koordinator Doa Dan lain sebagainya Oke Anda Kotbahkan Sesuatu Yang Tidak Diajarkan Oleh Gereja Anda Apa Yang Terjadi Dengan Nasib Apa Yang Terjadi Nasib Anda Anda Ditendang Pindah Ke Merk Yang Lain Kalau Di Sini Tidak Boleh Pak Tapi Ini Firman Tuhan Ya Betul Taunya Aku Firman Tuhan Tapi Kalau Di Sini Tidak Bisa Kayak Gitu Apa Apa Yang Membuat Jemaat Menjadi Takut Apa Yang Membuat Jemaat Menjadi Tertekan Intimidasi Teror Anda Jangan Bicara Teror Hanya Lihat Di Timur Tengah Di Banyak Tempat Teror Berlangsung Spiritual Sehingga Membuat Jemaat Pengerja Pengkotbah Begini Karena Kalau Pengkotbah Berani Mengucapkan Kebenaran Firman Tuhan Tertentu Dan Tahu Firman Tuhan Dikotbahkan Gajimu Akan Dipotong Jadi Siapa Sebenarnya Yang Dibenci Oleh Tuhan Anda Saya Atau Sistem Sistem Farisi Dan Saduki Yesus Benci Dan Sekarang Anda Tidak Melihat Farisi Dan Saduki Karena Sudah Berakhir Di Jaman Tuhan Yesus Betul Karena Itu adalah Agama Yudaisme Tetapi Setelah Injil Diberitakan Keluar Dari Yerusalem Dan Diterima Oleh Bangsa Bangsa Non Israel Disebut Bangsa Bangsa Kafir Maka Apa Yang Muncul Di Kalangan Bangsa Bangsa Kafir Farisi Dan Saduki Modern Katolik Protestan Metodis Pentecostal Karismatik Hanya Ada Empat Kelompok Gereja Pada Prinsipnya Di Bentangan Era 20 Abad Anda Tau Anda Pernah Mendengar Ini Tidak Pernah Sekarang Saya Bukakan Untuk Anda Hanya Ada Empat Jenis Gereja Direntang Waktu 20 Abad Tidak Ada Yang Lain Tetapi Dari Empat Inilah Pecah Sehingga Saudara Melihat Ada Namanya Ini Namanya Itu Namanya Ini Tapi Kalau Anda Kumpulkan Satu-satu Secara Doktrin Gereja Itu Kumpulkan Satu-satu Anda Kan Tau Oh Doktrinnya Ini Oh Kelompok Protestan Oh Doktrinnya Oh Kelompok Katolik Hanya Ada Empat Gereja Kenapa Mesti Empat Joel Satu Ayat 25 Joel Atau Joel 2 Ayat 25 Aku Akan Memulihkan Kepadamu Tahun-tahun Yang Hasilnya Dimakan Habis Oleh Belalang Pindahan Belalang Pelompat Belalang Pelahap Belalang Pengerin Sebuah Nubuatan Di kitab Joel Hanya Ada Empat Enggak Lima Enggak Enam Wahyu Pasal Enam Saya Tunjukkan Hanya Ada Empat Penunggang Kuda Lalu apa Kaitannya Dengan Empat Belalang Di kitab Joel Kenapa Hanya Ada Empat Kenapa Tidak Tiga Kenapa Tidak Lima Kenapa Hanya Ada Empat E Kuda Putih E Tiga Kuda Merah Kuda Hitam Kuda Mata yang Keempat Kuda Hijau Kuning Atau Bahasa Inggrisnya Pil Pucat Kuda Pucat Dan lihat Kembali ke Ayat Satu Banyak Penafsiran Mengatakan Bahwa Kuda Putih Adalah Roh Kudus Penafsiran Umum Di Banyak Gereja Karena Sistem Sistem Gereja Adat Istiadat Mengatakan Kuda Putih Adalah Roh Kudus Mungkinkah Roh Kudus Di Meterai Satu Kuda Putih Tapi Di Meterai Yang Keempat Dia Disebut Meterai Keempat Sistir Di Meterai Keempat Dia Disebut Maut Betul? Kalau Kalau Anda Mengatakan Kuda Putih Roh Kudus Di Meterai Satu Kemudian Lompat Ke Meterai Empat Namanya Maut Berarti Roh Kudus Tuhan Kemudian Jadi Setan Begitu Begitukah Penafsirannya Lihat Penafsiran Yang Sangat Dangkal Kenapa Bisa Penafsiran Dangkal Kembali Lagi Selubung Tradisi Adat Istiadat Menyelubungi Pemimpin Dan Umat Pertanyaan Saya Mau Anda Terus Menerus Buta Orang Buta Jasmani Ingin Melihat Kok Orang Melihat Ingin Tetap Buta Aneh Sekarang Saya tunjukkan Kuda Putih Dibilang Roh Kudus Dimeterai Satu Dimeterai Empat Kuda Yang Sama Penunggang Yang Sama Disebut Maut Memangnya Tuhan Pelin Pelan Roh Kudus Maut Lalu Apa Hubungannya Dengan Joel Satu Empat Belalang Empat Kuda Empat Belalang Jika Ada Empat Binatang Musuh Karena Belalang Perusaha Sehingga Tuhan Menjanjikan Di Joel 2 25 Aku Akan Memulihkan Anda Tahu Apa Arti Kata Memulihkan Restorasi Restorasi Memulihkan Artinya adalah Mengembalikan Kepada Posisinya Yang Semula Saya Ambil Contoh Kalau Sapu Tangan Saya Tadinya Di Sini Awal Mulanya Kemudian Saya Keluar Kesana Dan Kemudian Saya Balik Lagi Tidak Mencari Sapu Tangan Ini Karena Saya Butuh Cari Sana Sini Tidak Tahunya Ada Di Sini Maka Itu Artinya Adalah Sapu Tangan Saya Sudah Berpindah Posisi Berpindah Tempat Merestorasi Memulihkan Artinya Adalah Mengembalikan Ke Posisinya Yang Semula Joel 2 Mengatakan Aku Akan Memulihkan Semua Hasil Yang Sudah Dimakan Oleh Belalang Pindahan Belalang Pelahap Belalang Pelompat Dan Belalang Pengerik Dan Kapan Itu Berlangsung Di Bentangan Waktu Sesudah Roh Kudus Turun Sampai Dengan Abad 21 Anda Hanya Melihat Empat Gereja Muncul Di Muka Bumi Yang Disebut Dengan Empat Belalang Yang Disebut Dengan Empat Penunggang Kuda Yesus Mengatakannya Lantas Jika itulah Kempat Tunggangan Dimana Itu adalah Tahapan Tahapan Setan Menguasai Dunia Ini Sehingga Roh Kudus Di dalam Rasul Yohanes Mengatakan Dunia Dikuasai Oleh Oleh Si Si Jahat Baca Di surat Yohanes Anda Kan Tau Itu Dunia Dikuasai Oleh Si Jahat Si Si Jahat Setan Yesaya 14 Anda Kan Tau Putra Fajar Lucifer Itu Sendiri Dalam Bahasa Indonesia Dikatakan Putra Fajar Dalam Bahasa Inggris Lucifer Jadi Dalam Bentangan Waktu Dari Turun Nyar Kudus Sampai Dengan Saat Ini Setan Sudah Menguasai Gereja Gereja Tapi Di Akhir Jaman Rahasia Tentang Setan Dan Perbuatannya Disingkapkan Dengan Terbukanya Meterai Meterai Dan Itulah Ketujuh Guruh Mengumandangkan Suaranya Ketika Meterai Terbuka Ketujuh Guruh Memperdengarkan Suaranya Anda Mendengar Seperti yang Didengar Yohanes 2000 Tahun Yang Lampau Di Pulau Patmos Maka Itu Mendatangkan Iman Ada Amin Jadi Setan Sudah Bergerak Dengan Empat Belalang Di YOL Belalang Yang Sama Disebutkan Di kitab Wahyu Pasal 6 Sebagai Penunggang Kuda Putih Merah Hitam Pucat Dan yang terakhir Disebut Maut Dan Neraka Mengikuti Dia Neraka Mengikuti Yesus Atau Sorga Mengikuti Yesus Jadi 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 Kalau Dibilang Maut Neraka Mengikuti Dia Siapa Dia Setan Jadi Yang Kuda Putih Roh Kudus Kemudian Langsung Berubah Jadi Setan Yang Bener Penafsiran Yang Dangkal Paham Dari Roh Kudus Kuda Putih Kemudian Kuda Yang Keempat Langsung Setan Gak Masuk Akal Penafsiran Yang Seperti Itu Paham Jadi Kalau Ketujuh Menterai Tidak Dibukakan Itulah Sebabnya Orang Suka-sukanya Menafsir Tapi Puji Tuhan Di akhir Jaman Menterai Harus Dilepaskan Sehingga Anda Tahu Siapa Kuda Putih Siapa Kuda Merah Penunggang Siapa Penunggang Kuda Hitam Siapa Penunggang Kuda Pucat Dan Kalau Setan Dengan Empat Tunggangannya Dengan Empat Binatangnya Sudah Menguasai Dunia Apakah Tuhan Membiarkan Umatnya Dibodoh-bodohi Di sepanjang Abad ini Tuhan Tak akan Biarkan Umatnya Diselewengkan Lantas Apa yang Tuhan Perbuat Untuk Menandingi Kekuatan Setan Dengan Empat Kuda Dengan Empat Belalang Tuhan Mengirimkan Empat Binatang Dari Surga Haleluya Wahyu Pasal Empat Coba Lihat Di ayat Yang terakhir Naik Ya Terus Terus Kempat Makhluk Ayat Lapan Ayat Tujuh Singa Lembu Muka Manusia Burung Nasar Sorry Bukan burung Nasar Eagle Raja Wali Anda tahu Bedanya Burung Nasar Dan Raja Wali Kalau enggak Kalau ingin tahu Lebih detail Tonton aja Youtube Anda akan tahu Bedanya Nasar Dan Raja Wali Sedangkan Bahasa Inggrisnya Sudah Beda Nasar Vulture Fulture Raja Wali Iagli Eagle Kok bisa sama Beda Nasar adalah Burung pemakan Pangkai Botak Kepalanya Sayapnya Lebar Tapi Cakarnya Lemah Makanya Dia tidak bisa Mengangkat Seekor Rusa Atau Kambing Hutan Karena Cakarnya Terlalu Lemah Dan Paruhnya Pun Tidak Tajam Tapi Raja Wali Bahkan Kambing Jantan Pun Diangkat Oleh Dia Pernah Nonton Dan Dimakan Selesai Burung Nasar Apa Yang Dimangsa Oleh Singa Cita Selesai Singa Memakan Bagiannya Karena Singa Tidak Makan Semua Buruan Dia Sisakan Bagian Tertentu Karena Dia Hanya Makan Bagian Tertentu Maka Ditinggalkannya Nah Burung Nasar Nungguin Disana Dengan Air Liur Yang Sudah Netes Netes Begini Nungguin Kapan Nasinya Selesai Itu Maka Burung Nasar Setelah Singa Pergi Oh Puji Tuhan Puji Tuhan Juga Dia Makan Jadi Makan Sisa Tapi Burung Raja Wali Bukan Gayanya Seperti Itu Burung Raja Wali Predator Pemangsa Betul Anda Anda Tahu Di Lingkaran Rantai Makanan Siapa Yang Terakhir Anda Yang Belajar Biologi Oh Disini Ada Sarjana Biologi Siapa Yang Terakhir Di Rantai Makanan Raja Wali Bukan Burung Yang Lain Saya Aneh Memang Kenapa Mesti Raja Wali Ya Karena Wahyu Pasal Empat Menubuatkan Untuk Tampilnya Raja Wali Haleluyya Singa Lembu Muka Manusia Raja Wali Bukan Raja Wali Bertengger Raja Wali Terbang Sebabnya Kami menamakan Perhimpunan kami Iman Raja Wali Terbang Paham Jadi Kempat Binatang Ini Diutus Tuhan Dari Sorga Dan Siapa Kempat Binatang Ini Mereka Yang Di Etnam Mereka Kempat Binatang Mengelilingi Tahta Jadi Kempat Binatang Penjaga Tahta Kalau Ini Tahta Disini Sinha Lembu Disini Muka Manusia Disini Raja Wali Terbang Dan Semuanya Menghadap Kesana Karena Jika Musuh Datang Dari Arah Utara Arah Selatan Arah Timur Arah Barat Maka Musuh Tidak Akan Bisa Menyentuh Tahta Karena Ini Semuanya Terkait Dengan Perjanjian Lama Anda Lihat Di kitab Bilangan Pasal 2 Maka 3 Suku Israel Berkemah Di depan Tabernakal 3 Suku Israel Berkemah Di sebelah Selatan Di sebelah Barat 3 Di sebelah Utara 3 Maka 3 Kali 4 12 Suku Apa Apa yang Dilindungi Oleh Israel Tabernakal Apa yang Dalam Tabernakal Tabut Perjanjian Apa Tabut Perjanjian Firman Tuhan Dan siapa Yang mengelilingi Di bumi 3 3 Israel Siapa Yang mengelilingi Tahta Perjanjian Tabut Firman Di sorga 4 Binatang Apa Firman Tuhan Ini loh Firman Tuhan Tuhan Jaga Firman Dari Penyelewengan Yang dilakukan oleh Setan Melalui Kuda putih Kuda merah Kuda hitam Kuda pucat Belalang Pengerip Pelahap Pelompat Pemakan Tuhan melindungi Firman Supaya suatu hari Kelak Firman yang murni Akan tetap Dimakan Oleh Mempelai Wanitanya Haleluya Karena manusia Harus hidup dari Setiap firman Yang keluar dari Mulut Allah Anda paham Sehingga Saudara bisa melihat Keempat binatang Di sorga Diutus Di sepanjang Rentang Waktu 20 abad Untuk Menandingi Kuda putih Setan Ditandingi dengan Singa Kuda merah Setan Ditandingi dengan Lembu Makanya Di sepanjang Jaman-jaman itu Orang-orang Kristen Membiarkan dirinya Dibunuh Di bantai Yang disebut dengan Jaman-jaman Kegelapan Dark Ages 68 juta Orang Kristen Tewas di tangan Katolik Roma Karena Menentang Paus Dan Fatikan Dan Katolik Roma Sehingga 68 juta Orang Kristen Tewas di tangan Katolik Roma Dan dituliskan di Encyclopedia Katolika Kemudian Tampillah Martin Luther Di Jerman Dan kemudian Menuliskan 95 dalilnya Dan dipakukan Di pintu gerbang Kepausan Roma Di Wittenberg Jerman Dan salah satu Tulisan disebutkan Adalah Paus Antikris Ada yang protestan Di sini Ada yang protestan Ada yang mantan Di protestan Tau sejarahnya Anda gak tau Sejarah pendiri anda Lalu bagaimana Anda tau Alkitab Lihat Saya serius Saudara Martin Luther Dipakai Tuhan Diurapil Roh kudus Dan menolong Umat di jaman itu Sehingga Umat di jaman itu Terlepas dari Cengkraman Katolik Roma Sehingga Apa yang dihasilkan Ketika mereka Terlepas dari Cengkraman Katolik Roma Mereka Pergi Berbondong-bondong Ke Benua yang baru Anda tau Benua yang baru Benua apa disebut Yang ditemukan oleh Kolumbus Benua Amerika Sehingga Tahun 1776 Lahirlah Amerika Serikat Agama yang terbesar Di Amerika Serikat Protestan Anda men Anda harus tau Sejarah Dan semuanya Di bentangan Waktu Semenjak Roh kudus Turun Sampai dengan Abad 20 Dan tidak Seorang pun Yang tau Tetapi Misteri rahasia Karena metrai Sudah dibukakan Ketujuh guru Sudah memandangkan Suaranya Dan ini yang Saya bagikan Untuk Anda Amin Kemudian ketika Protestan merebak Di Eropa Dimulai dari Jerman Injil terus bergerak Karena Yesus Mengatakan Injil harus sampai Ke ujung-ujung Bumi Amin Dari Jerman Maka Injil bergerak Menyebrang Terusan Inggris England Channel Menyebrang Terusan Inggris Sampailah Ke Wales Negara Wallace Yang adalah Bagian dari Britania Raya Kekaisaran Britania Raya Yang terdiri Dari 5 Kerajaan Wales Skotlandia Irlandia British Dan seterusnya Maka apa yang terjadi Tampailah John Wesley John Wesley Menggerakkan Revival Dari Tuhan Amin Dan itu adalah John Wesley Martin Luther Adalah Muka Manusia Menandingi Kuda hitamnya Setan Paham Saya tidak akan jelaskan Semua metrai Pada hari ini Tapi saya hanya memberikan Gambaran Supaya saudara tahu Bahwa Saudara Seperti saya dulunya Dibutakan oleh Tradisi Dan adat istiadat Gerija Sehingga tidak bisa melihat Kebenaran semuanya Pahami itu Jangan ada tersinggung Dengan saya Karena saya pun juga Korban Sekarang Saya kasihan melihat Maka saya pun Mau berbaji Saya pun dulu buta Sama Sama-sama buta dulu kita Tapi kasih karunnya Tuhan Mencilekan mata Bagaimana cara Kasih karunnya Tuhan Menyatakan Supaya mata kita Rohani bisa melihat Tuhan singkapkan Ketujuh metra Supaya ketujuh guruh Mengumandangkan suaranya Haleluya Dan binatang yang terakhir Sangat spesial Raja Wali Flying Eagle Raja Wali terbang Kalau Anda bicara Raja Wali Alkitab di perjanjian lama Selalu mengatakan Raja Wali Aku serupakan Nabiku Seperti Raja Wali Amin Sehingga Raja Wali Alah Seorang Nabi Seperti apa Nabi Demikianlah Firman Tuhan Apakah seorang Nabi 1 Samuel 9 Ayat 9 Pelihat Beda kan dengan Yesaya 29 Coba naik ke Yesaya 29 Ayat 11 tadi Nabi yang ini beda Dengan Nabi yang dimaksudkan Di Yesaya 29 Ayat 10 Lihat Nabi-Nabi Prophets Ditutup matanya Close your eyes Matanya sudah dibutakan Tapi Raja Wali terbang Di Wahyu Pasal 4 Yang adalah seorang Nabi Matanya melihat Sehingga dia bisa melihat Di bumi Maut Sedang Berkeliaran Di bumi Apa yang dihasilkan ketika Maut berkeliaran di bumi Wahyu 13 Ayat 1 Saya akan tunjukkan Siapa maut itu Lalu aku melihat Seekor binatang keluar dari dalam laut Bertanduk 10 Dan berkepala 7 Di atas tanduk-tanduknya Terdapat 10 mahkota Dan pada kepalanya tertulis Nama-nama hujan Wahyu 13 Adalah misteri Tentang 2 monster binatang Yang satu keluar dari dalam air Yang satu keluar dari dalam bumi Binatang yang kulihat itu serupa Dengan macan tutul Dan kakinya seperti kaki beruang Dan mulutnya seperti mulut singa Dan naga itu Memberikan kepadanya kekuatannya Dan tahtanya Dan kekuasanya yang besar Lihat naga Kemudian Maka tampaklah kepada aku Satu dari kepala-kepalanya Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya Tetapi luka yang membahayakan hidupnya Itu sembuh Seluruh dunia heran Lalu mengikuti binatang itu Saya akan tunjukkan siapa binatang ini Dan mereka Menyembah naga itu Anda tahu naga pasti setan kan? Ada pernah dikatakan naga roh kudus? Naga pasti identik dengan setan Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang Jadi ada naga Ada binatang Lantas siapa naga? Siapa binatang? Dan mereka menyembah binatang itu Sambil berkata Siapakah yang sama seperti binatang ini Dan siapakah yang dapat berperang Melawan dia? Dengan kata lain Tak ada yang bisa Mengalahkan binatang ini Amin? Tapi tadi sudah saya tunjukkan Raja Wali terbang Datang Untuk mengalahkan binatang ini Karena Raja Wali binatang Predator Haleluya Dan kepada binatang itu Diberikan mulut yang penuh kesombongan Dan hujat Kepadanya diberikan juga kuasa Untuk melakukannya 42 bulan lamanya 3,5 tahun Ini akan berbicara tentang 3,5 tahun Tribulasi Lalu ia membuka mulutnya Untuk menghujat Allah menghujat namanya Dan kemah kediamannya Dan semua mereka yang diam di surga Dan ia diperkenalkan untuk berperang Melawan orang-orang kudus Dan untuk mengalahkan mereka Dan kepadanya diberikan kuasa Atas setiap suku Umat dan bahasa Dan bangsa Dan semua orang yang diam di atas bumi Akan menyembahnya Yaitu Setiap orang yang namanya Tidak tertulis Di dalam kitab kehidupan Anak domba Misteri dibukakannya Selubung apokalupsis Adalah untuk memperlihatkan Nama anda Disini Bisa melihat nama anda disini Nama saya Torumbayan Ada disini Tidak ada Tapi pertanyaan saya Saya ambil contoh Lihat Apakah anda menemukan Nama Yesus Di perjanjian lama Ada yang bisa Ada yang menemukan Nama Yesus Di perjanjian lama Ada Tidak ada Ada yang bisa menemukan Nama Yohanes Baptis Di perjanjian lama Tidak ada Nama Yesus Baru disebutkan Di Matius Satu Anak yang dikandung oleh Maria dari roh kudus Beri nama itu Yesus Dan Yesus menjadi Immanuel Dan dia adalah Mesias Yang dijanjikan Yesaya 7 An 14 Amin Dan ketika Yesus tampil Dia tahu namanya Yesus Apa yang Yesus katakan Pada orang Yahudi Tidak tahukah kamu Akulah yang dimaksudkan Oleh Musa Itulah yang saya katakan Anda harus melihat Namamu Disini Paham? Karena Yesus tahu Dia Disini Haleluya Saya ambil contoh yang lain Yohanes Pembaptis Namanya tidak tertulis Dari kejadian Sampai maliaki Di perjanjian lama Namanya baru dituliskan Di Lukas Pasal 1 Tolong tujukan Ketika Gabriel Datang kepada bapaknya Yang bernama Zakaria Lukas 1 Ayat 14 Malaikat itu berkata Kepadanya Jangan takut Hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elisabeth istrimu Akan melahirkan Seorang anak laki-laki Bagimu Dan haruslah engkau Menamai dia Siapa yang kasih nama Malaikat Betul? Dan ketika Yohanes lahir Ketika dia besar Dia tahu namanya Yohanes Dan sekarang Ketika sesudah Dia berkotbah Membaptis orang Di sungai Yordan Dia tahu namanya Yohanes Yohanes 1 Ayat yang ke 10 10 coba Ketika dia ditanya oleh orang-orang Yahudi Siapakah engkau Ayat 19 Dan inilah kesaksian Yohanes Ketika orang Yahudi Dari Yerusalem Mengutus beberapa imam Ingat Yohanes tahu namanya Yohanes Dan sekarang Saya ingin tunjukkan Tadi sudah saya tunjukkan Yesus Yesus tahu namanya Yesus Dan bukan sekedar tahu namanya Yesus Saya tahu nama saya Itok Rumbayan Tapi bukan sekedar Saya tahu nama saya Itok Rumbayan Yesus tahu Di dalam Alkitab Dimana dia dinubuatkan Di Alkitab Dan kalau itu berlaku Dengan Yesus Dan Anda punya roh Yesus Di dalam dirimu Anda harus tahu Tentang aku Ada tertulis disini Jadi Anda pikir kekristenan Hanya sekedar Percaya Yesus Haleluya Glory Biar perpuluhan Biar persembahan Masa sorga Saudara-saudari Anda sedang tertipu Karena selubung adat istiadat Terlalu dangkal Kekristenan yang seperti itu Yesus Berkata kepada orang Yahudi Tidak tahukah kamu Aku yang dimaksud oleh Musa Dan para nabi Dan Yesus berkata kepada orang Yahudi Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Hoi Orang farisi langsung Berontak Maksudmu Yesus berkata di Yohanes 10 Aku dan Bapak Satu Hoi Langsung ambil batu Mau dilempar Yesus Yesus diraihkan Karena kematiannya Belum tiba Sekarang Saya tunjukkan tentang Yohanes Apakah Yohanes seperti Yesus Pasti Roh yang sama Akan berbuat Yang sama Yohanes tahu dirinya lah Yohanes Namanya Dan orang Orang Lewi dari Yerusalem Orang-orang Religius Orang-orang Agamawi Orang-orang Kerijawi Pertanya kepada Yohanes Siapakah engkau Lihat jawabannya Kalau saya tanya Kepada ibu Siapakah ibu Apakah ibu menjawab Nama saya Enggak kan Karena pertanyaan Siapakah ibu Itu pertanyaan yang dalam Betul Ibu akan menjawab Saya Istri dari Suami Namanya ini Saya Ibu dari Anak-anak Jumlahnya sekian Alamat saya disini Dalam jawabannya Kecuali Kecuali kalau saya bertanya Ibu Namanya siapa Singkat jawabannya Nama saya Elisabeth Contoh Saya gak tahu Nama ibu Betul kan Hal yang sama Siapakah engkau Jawabannya dalam Karena orang Yahudi Berkata Aku bukan Mesias Langsung dijawab oleh Yohanes Karena Yohanes Tahu pikiran orang-orang Yahudi Mereka sedang mencari Mesias Sehingga Yohanes langsung Menjawab Aku bukan Mesias Terus Lalu mereka bertanya Kalau begitu Kalau kamu bukan Mesias Lantas siapa Eliyakah Lihat Pertanyaannya adalah Terkait dengan Mesias Dan Elia Jadi Orang Yahudi pun Kalau bertanya Gak kasal Spesifik Karena dua Inilah yang Dinantikan oleh Mereka Di zaman tersebut Mesias Dan Elia Sampai Hari ini Yahudi tetap Menantikan Mesias Dan Elia Lantas bagaimana Dengan orang Kristen Tahunya hanya Yesus akan datang Yang kedua The second coming Of Jesus Christ Jesus is coming Yesus mau datang Pengangkatan Menjemput Memplei wanita Yang mereka Tunggu sama orang Kristen Hanya Yesus Tidak pernah tahu Bahwa Elia Juga dijanjikan Akan tampil Di akhir zaman Dan lihat jawaban Daripada Yohanes Bukan Aku bukan Mesias Aku juga Bukan Elia Engkau Nabi Yang akan datang Dan Ia menjawab Bukan Siapa Nabi Yang akan datang Malayaki Empat Adalah Nabi Yang akan datang Saya akan tunjukkan Nanti Di akhir sesi Maka Kata mereka Kepadanya Siapa Engkau Sudah Pusing mereka Sudah pening Bukan Mesias Bukan Elia Bukan Nabi Yang akan datang Udahlah Terlangsung To the point Siapa Engkau Apa Katamu Tentang Dirimu Dan Lihat jawab Yohanes Baptis Akulah Suara Orang Yang berseru-seru Di padang gurun Akulah Hamba Tuhan Yang diurapi Datanglah Ke KKN Kesembuhan Mujijat Apakah itu yang Dijawab oleh Yohanes Seperti yang anda Lihat di Bilbot-bilbot Di pinggir jalan Hamba Tuhan Yang diurapi Dari Jakarta Dari Singapur Dari Surabaya Tanpa Pernah menunjukkan Dari mana Ia Di dalam Alkitab Coba Anda Tertipu Banyak orang Tertipu Mereka Datang Kesana Tertipu Karena Kalau Seseorang Menjawab Seperti itu Tidak Jawaban Yohanes Yohanes Tidak Berkata Tahu Tidak Kamu Akulah Keturunan Lewi Bapakku Zakaria Dialah Imam Apakah itu Jawaban Yohanes Akulah Suara Yang berseru-seru Di padang Gurun Luruskanlah Jalan Tuhan Seperti yang Telah Dikatakan Nabi Saya Anda Tahu Nasnya Dimana Sering Anda Baca Ini Tapi Tidak Terlalu Peduli Dengan Perkataan Ini Ayo Kristen Betapa Lemahnya Kekristenan Di akhir Jaman Baca Sekedar Baca Alkitab Bukan Buku Cerita Atau Komik Alkitab Kehidupan Anda Yesaya 40 Eh Tiga Saya ketemu Dengan Pendeta Dimana Pak Yesaya 40 Pendeta Nanya Dimana Yesaya Lalu Apa yang Dikasih Makan Kejemaat Ada Suara Yang berseru-seru Di padang Gurun Persiapkan Di padang Gurun Jalan Untuk Tuhan Jadi Siapa Siapa Yuan Sembaptis Pengenapan Nubuatan Yesaya 40 Kalau saya Tanya Ibu Ibu Percaya Yesus Siapakah Ibu Siapakah Ibu Siapakah Berada Dimana Nasmu Tertulis Tentang Dirimu Usainah Allah Sudah mendengar Suara Tujuh Guru Sudah melihat Menterai-menterai Dibuka Si Kalau Yohanes Mengatakan Demikian Dia langsung Menunjuk Tentang Dirinya Aku Ketunan Lewi Aku Anak Zakaria Anak Imam Malekat Datang Bapakku Di Pada Waktu Dia Bertugas Dibait Suci Bukan Itu Jawaban Yohanes Yohanes Tau Namanya Di Dalam Kitab Penebusan Gulungan Kitab Yang Termeterai Dengan Tujuh Menterai Amin Jadi Ketika Menterai Dilepaskan Dan Gulungan Kitab Dibukakan Adalah Untuk Membuat Saudara Saudari Saya Melihat Nama Saya Disini Dan itu Mendatangkan Iman Anda Kan Tau Saya Bukan Penyembah Binatang Wahyu 13 Lantas Dari mana Anda Tau Anda Penyembah Binatang Atau Anda Namamu Tertulis Dalam Kitab Kirib Anak Domba Tolong Tunjukkan Jawabannya Kalau Anda Tau Siapa Binatang Lantas Bagaimana Anda Mengatakan Saya Tidak Menyembah Binatang Anda Tidak Kenal Binatang Amin Oh Sayalah Nama Aku Tertulisan Kitab Kirib Anak Domba Allah Orang Anda Tidak Bisa Menunjukkan Dimana Nas Menunjuk Pada Diri Entang Nubuatan Kenapa Anda Ada Di Abad 21 Martin Luther Kalau Anda Tanya Suatu hari Kelak Kalau Anda Ketemu Brother Martin Luther Siapakah Engkau Anda Tau Dimana Martin Luther Akan Menunjuk Entang Dirinya Tidak Tau Kamu Menunjuk Dirinya Kamu Tau Akulah Yang Dimaksudkan Di Habakuk Pasal 2 Kalau Anda Kelak Ketemu Dengan John Wesley Maka John Wesley Akan Memberitahukan Anda Siapakah Engkau John Wesley Tidak Tau Kamu Tolong Tunjukkan Siapakah Engkau John Wesley Akan Menunjukkan Dirinya Akulah Yang Dimaksudkan Di Imamat 44 Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihat Allah Tanpa Kekudusan Imamat 11 N 44 Karena John Wesley Doktrin John Wesley Methodist Adalah Mengajarkan Tentang Hidup Kudus Nah Sekarang Apa yang Diajarkan oleh Raja Wali Terbang Binatang Yang Keempat Yang Mengelilingi Tahta Apa yang Diajarkan Wahyu 10 Ayat 7 Inilah Diajarkan Oleh Binatang Yang Keempat Untuk Menandingi Melawan Penunggang Kuda Yang Keempat Yang Bernama Maud Kuda Pucat Setan Yang Bernama Maud Tetapi Pada Waktu Bunyi Sangakala Dari Malekat Yang Ketujuh Yaitu Apabila Ia Meniup Sangakalanya Maka Akan Genaplah Keputusan Rahasia Inilah Yang Dia Genapkan Rahasia Apakah Rahasia Itu Ayat 4 Apa Yang Dimetraikan Yang Dikatakan Ketujuh Guru Yang Disuruhkan Jangan Tulis Inilah Rahasia Jadi Binatang Yang Keempat Raja Wali Terbang Akan Menyelesaikan Rahasia Hal Dan ketika Rahasia Itu Selesai Maka Rontoklah Tirai Itu Dari Atas Kebawah Masih ingat Ketika Yesus Disalipkan Maka Robeklah Tirai Itu Dari Atas Kebawah Itu Adalah Pembukaan Meterai Meterai Untuk Membuat Mata Saudara Terbuka Hal Hal Dan ketika Mata Terbuka Maka Genaplah Malaik 4 Saya tidak Akan Berpanjang Malaik 4 Ayat Yang Kelima Sesungguhnya Aku akan Mengutus Nabi Elia Kepadamu Menjelang Atau Sebelum Sebelum Datangnya Hari Tuhan Yang Besar Dan Dahsyat Dahsyat Dreadful Artinya Menakutkan Mengerikan Bukan Sekedar Dahsyat Sesungguhnya Aku akan Mengutus Nabi Elia Kepadamu Sebelum Datangnya Hari Tuhan Apa Hari Tuhan Penghakiman Siapapun Tahu Orang Kristen Hari Tuhan Penghakiman Hari Tuhan Sangat Mengerikan Ketika Bulan Tidak Bercahaya Ketika Matahari Tidak Bercahaya Kempa Bumi Berlangsung Dimana Itulah Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Itu Menakutkan Jadi Sebelum Tuhan Menghakimi Dunia Ini Tuhan Utus Elia Dialah Binatang Yang Keempat Raja Wali Terbang Alkitab Katakan Aku Serupakan Nabiku Dengan Raja Wali Amin Haleluya Dan Siapakah Yohanes 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 Raja Wali Juga Karena Yohanes Pelihat Rasul Itu Sebab Nabi Adalah Pelihat Saya tunjukkan Ayatnya Kalau Saya tidak Salah 1 Samuel 9 Ad 9 Dahulu Di antara Orang Israel Apabila Seseorang Pergi Menanyakan Petunjuk Allah Ia berkata Mari kita Pergi Kepada Pelihat Sebab Nabi Yang sekarang Ini Disebutkan Dahulu Pelihat Amin Pelihat Saya Amin Ayat Nas Yang lain Bilangan 12 Ayat 5 Ketika Harun Dan Miriam Membronta Lalu Turunlah Tuhan Dalam Tiang Awan Dan Berdiri Di Pintu Kemah Itu Lalu Memanggil Harun Dan Miriam Maka Tampillah Mereka Keduanya Lalu Berfirman Dengarlah Firmanku Ini Jika Di antara Kamu Ada Seorang Nabi Maka Aku Tuhan Menyatakan Diriku Kepadanya Dalam Penglihatan Dan Mimpi Amin Penglihatan Dan Mimpi Apa Kaitan Antara Penglihatan Dan Mimpi Seorang Nabi Akan Bisa Melihat Mimpi Saya Dan Anda Saya Ambil Contoh Nebukad Nesar Nebukad Nesar Bermimpi Dan Dia Sangat Gelisah Setelah Dia Bangun Tidur Karena Mimpinya Kemudian Dia Panggil Panglima Aryok Kumpulkan Semua Ahli Nujum Dan Orang Orang Bijaksana Di Seluruh Negeri Wilayah Babel Maka Berkumpul Semua Ahli Ahli Nujum Orang Orang Bijaksana Orang Tua Tua Orang Pandai Di hadapan Baginda Raja Kemudian Nebukad Nesar Berkata Seperti Ini Anda Baca Di Kitab Daniel Secara Komplit Daniel Satu Dan Dua Dan Kepada Mereka Nebukad Nesar Berkata Aku Sangat Terganggu Dengan Mimpiku Mimpiku Tadi Malam Sangat Menggelisahkan Aku Aku Ingin Tahu Maknanya Maka Apa Jawab Para Orang Bijaksana Baginda Beritaukanlah Mimpimu itu Kami akan Memberikan Penapsirannya Nebukad Nesar Politikus Ulung Tahu Politikus Ulung Politikus Tidak Kacangan Dia Dia bukan Politikus Ece Oh Stop dulu Teriakan Kalian Kalau Kuceritakan Mimpiku Suka-suka Kalian Akan Menapsirkan Mimpiku Jadi Ceritakan Dulu Apa yang Kumimpikan Dan Beritaukan Maknanya Atau Kalau enggak Kalian akan Kusembeli Semua Orang Ahli Bijaksana Di wilayah Nebukad Nezar Babel Ketakutan Tahu Ada ratusan Ahli Nujum Ada ratusan Dukun Ada ratusan Orang Bijaksana Di wilayah Babel Ketika Mendengar Ancaman Raja Ceritakan Dulu Mimpiku Dan Beritaukan Maknaku Karena Kalau Kuceritakan Mimpiku Sama Kalian Suka-suka Muu Kalian Akan Menapsirkan Lihat Bukti Bahwa Ada seorang Nabi Di wilayah Babel Maka Panglima Aryok Teringat Ada Seorang Yang bernama Belsasar Yang disebut Daniel Orang Judea Seorang Pelihat Maka Dipanggillah Daniel Menghadap Raja Dan Baginda Berkata Aku Mimpi Gelisah Maka Daniel Berkata Berikan Aku Satu Malam Untuk Berdoa Kepada Yang Maha Kuasa Tentang Arti Mimpi Maka Berdoa Daniel Dan Alkitab Mengatakan Kepada Daniel Diberitahukan Mimpi Nebuchadnezzar Dan Maknanya Maka Menghadap Daniel Kepada Raja Baginda Sudahkah Belsasar Engkau Mengetahui Mimpiku Tadi Malam Tuhan Memperlihatkan Kepadaku Tentang Mimpi Baginda Dalam Sebuah Penglihatan Maka Diceritakan Daniel Mimpi Baginda Adalah Baginda Melihat Patung Kepala Emas Dan seterusnya Anda baca Detailnya Maka Terkesiaplah Baginda Raja Betul Semuanya Detail Dari mana Orang ini Tahu Oke Apa Maknanya Maka Maknanya Pun Diberitahukan Oleh Daniel Dan Itulah Terkait Dengan Wahyu 13 Jadi Jangan Anda berpikir Bahwa Penglihatan Daniel Tidak Ada Kaitannya Dengan Wahyu 13 Tapi Saya Tidak Terangkan Pada Saat Ini Hanya Untuk Menunjukkan Itulah Kualitas Seorang Nabi Pelihat Dan Mimpi Jadi Kalau Di Jaman Ini Ibu Bertanya Pak Pendeta Saya Ada Mimpi Tadi Malam Begini 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 Maka Jawab Saya Ibu Maaf Saya Bukan Nabi Saya Tidak Tidak Menafsirkan Seorang Warning Warning dari Sekarang Saya Ingatkan Jangan Sampai Jadi korban Yang Berikutnya Sekarang Kalau di Jaman Modern Ini Ada Manusia Seperti Daniel Apakah Anda Percaya bahwa Dia adalah Nabi Kalau Kalau di Jaman Modern Ini Ada Manusia Seperti Musa Apakah Anda Percaya bahwa Dia adalah Nabi Ada yang Percaya Ibu Percaya Tidak 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 Belum Percaya Ya Berarti Kitab Daniel Belum Terbuka Karena Ketika Elisa Berhadapan Dengan Raja Ben Hadad Raja Syria Elisa Langsung Berkata Raja Aku Sudah Mendengar Apa yang Kau Berbincangkan Di Bilik Sana Berapa Kilometer Jaraknya Antara Elisa Dan Ben Hadad Ketika Pelayannya Yang bernama Gehasi Ketika Hadiah Naaman Perwira Itu Diberikan Kepada Elisa Dan Elisa Menolak Maka Hadiah Dibawa pulang Oleh Perwira Naaman Diam Diam Gehasi Membuntuti Dari Belakang Jaraknya Puluhan Kilometer Kemudian Pulang Dengan Membawa Hadiah Kemudian Diselipkan Dan Kemudian Seolah Gak Ada Apa Kehasi Kata Elisa Ya Bapak Dari Manakah Engkau Karena Hatiku Mengikutimu Enggak Bapak Enggak Mana Hadiahnya Kembalikan Itu Yesus Lihat Yesus Dia berkata Kepada Murid Murid Pergi Ke kampung Sana Lepaskan Keledai Betina Muda Lihat Kata-kata Saya Semuanya Ada di Alkitab Lepaskan Keledai Betina Muda Kalau Si pemilik Berkata Mau dibawa Kemana Bilang Guru Butuh Berapa Jarak Yesus Dengan Kampung Itu Dari Mana Yesus Tahu Bahwa Itulah Keledai Betina Dan Siapakah Yesus Ulangan 18 15 Apa yang disebutkan Di ulang 18 15 Jika ada Seorang Nabi Di tengah Tengahmu Jadi siapa Yesus Nabi Ada Amin Siapa Nabi Seorang Yang Diurapi Apa Arti Kata Mesias Kristus Seorang Yang Diurapi Kemudian Saya ambil Contoh Yang lain Ketika Nathaniel Sedang Membaca Nas Kitab Suci Mempelajari Tentang Kedatangan Mesias Datanglah Filipus Kawannya Kepada Nathaniel 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 Ada apa Filipus Aku sudah Menemukan Seorang Yang disebut Mesias Anda bisa Baca di Yohanes Pasal 1 dan 2 Mesias Kenapa Aku Aku Saya Ketemu Dari Mana Dia Dari Nasaret Apa Jawab Filipus Mana Ada yang Baik Dari Nasaret Terus Baca Nathaniel Filipus Sudah Geram Ikut Dan Lihatlah Sendiri Ayo 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 Maka Ketika Dua Orang Kawan Ini Menghadap Yesus Yesus Di situ Mereka Sedang Berjalan Filipus Dan Nathaniel Maka Yesus Berkata Nathaniel Sebelum Filipus Memanggil Engkau Nathaniel Sebelum Filipus Memanggil Engkau Aku Sudah Melihat Engkau Duduk Di Bawah Pohon Berapa Jarak Antara Yesus Dan Nathaniel Dan Filipus Dari Mana Yesus Tahu Yesus Nabi Paham Saya berikan Contoh yang lain Samuel Seorang Nabi Yang tinggal Di Ramah Seorang Yang kehilangan Keledainya Datanglah dia Abdi Allah Aku kehilangan Keledainya Oke Maka Penglihatan Datang pada Samuel Seorang Nabi Aku Mendengar Keledainya Ambil Di sana Maka Bertujulah Ke sana Dan Tepat Disitulah Keledainya Terlalu Banyak Pembuktian Ciri Seorang Nabi Kalau Di zaman Era Modern Di zaman Intelektual Dan Penapsiran Yang sangat Berkembang Luas Di zaman Modern Ini Semua Serba Ilmu Pengetahuan Ketika Hal Yang Supranatural Yang dulu Terjadi Di perjanjian Lama Berlangsung Dan Ada Seorang Yang Seperti Daniel Ada Seorang Yang Seperti Musa Ada Seorang Yang Seperti Yesus Ada Seorang Yang Seperti Elia Elisa Para Nabi Apakah Anda Percaya Bahwa Dia Seorang Nabi Di zaman Intelektual Dan Ilmu Pengetahuan Kenapa Orang Orang Sukar Menerima Nabi Jawabannya Satu Karena Tidak Tahu Alkitab Karena Alkitab Bagi Nabi Pelihat Dan Pemimpin Masih Terselubung Jadi Butuh Metray Dibuka Maka Anda Akan Mengerti Prinsip Prinsip Alkitab Haleluyah Saya ingin Tunjukkan Sebuah Video Ibu Sudah Nonton Dua Kali Saya ingin Menolong Saudara Dan Saudari Saya tidak Menganggap Bahwa saya Lebih Pintar Atau Lebih Hebat Disini Saya ingin Berusaha Untuk Menolong Kenapa Saya ingin Berusaha Menolong Ya Karena Saya Dulunya Buta Dan Sekarang Melihat Maka Saya ingin Menolong Yang Lain Untuk Bisa Melihat Hal Yang Sama Seorang Manusia Yang Bisa Mengetahui Baca Dulu Ibrani 4 Ayat 12 Nggak usah Dibuka Saya akan Bacakan Ibrani 4 Ayat 12 Dan 13 Semua Nabi Dan Yesus Kristus Di Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Mengenapkan Nas Sebab Firman Allah Hidup Dan Kuat Dan Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Manapun Ia Menusuk Amat Dalam Sampai Memisahkan Jiwa Dan Roh Sendi Sendi Dan Sumsum Ia Sanggup Membedakan Pertimbangan Dan Pikiran Hati Dan Tidak Ada Suatu Makhluk Pun Yang Tersembunyi Di Adapannya Sebab Segala Sesuatu Telanjang Dan Terbuka Di Depan Mata Dia Yang Kepadanya Kita Harus Memberikan Pertanggungan Jawab Jadi Firman Mengetahui Hati Dan Pikiran Manusia Dan Tidak Ada Yang Tersembunyi Paham Dan Jika Nas Yang Sama Ini Digenapkan Oleh Yesus Para Rasul Para Nabi Dan Nas Yang Sama Di Akhir Zaman Di Pertontonkan Didemonstrasikan Apakah Itu Juga Adalah Firman Yang Sama Kita Lihat Video Ini Dan Habis Di Ini Mbak Ini Sekarang Saya Tidak Pernah Negara Bahagian Ini Sebelumnya Dari Setiap Orang Yang Saya Lihat Dia Seorang Yang Saya Kenal Ada Beberapa Yang Ada Di Bangung Yang Saya Kenal Saudara Voice Saudara Lindsay Cuma Tiga Dua Pertanya Yang Saya Kenal Tetapi Tuhan Mengenal Anda Semuanya Wanita Ini Tuhan Di Sorga Tahu Bahwa Saya Tidak Tenang Lihat Dia Dalam Hidup Saya Tidak Tidak Sayang Benar Itu Tidak Tuhan Yesus Tetap Sama Dulu Sekarang Sampai Selama Lamanya Dulu Ketika Dia Ingin Mengatau Sesuatu Tentang Wanita Itu Dia Berkata Berilah Minum Ia Menjawab Masakan Engkau Seorang Yahudi Minta Minum Pada Seorang Samhanya Yesus Berbicara Dengarnya Sebentar Dan Mengetahui Apa Masalahnya Yesus Telah Bangkit Dari Mal Dan Hidup Di Dalam Kitab Mal Ini Tinggal Sesaat Lagi Dan Dunia Tidak Akan Melihat Aku Lagi Tetapi Kamu Melihat Aku Sebab Aku Menyertai Kamu Dan Akan Dia Di Dalam Kamu Sampai Pada Akhir Jaman Demikianlah Terkulis Di Dalam Alkitab Anak Tahun Saya Sedang Menunggu Baik Tuhan Saya Sama Saka Tidak Berdaya Sama Saja Seperti Anda Semua Dan Mungkin Dengan Para Pengecang Yang Hidup Di Tempat Ini Berapa Orang Yang Pernah Melihat Fotonya Fotonya Dengan Sinal Yang Besar Itu Studio Fotodobles Di Houston Texas Mengatuk Foto Itu Kemudian George Sesi Seorang Hebat Dalam Indonesia Di Amerika Memberisah Foto Itu Untuk Menentukan Tidak Adanya Komodal Tenggara Yesus Kristus Membuktikan Dirinya Sendiri Bahwa Ia Tetap Sama Baik Kemarin Wapun Hari Ini Sampai Selama Ramanya Saya Menunggu Dia Entah Malam Ini Yang Menolong Saya Tidak Saya Tidak Tau Kalau Saya Tau Mematakan Sesuatu Dengan Sombro Tuhan Mahkun Saya Saya Hanya Bermaksud Memberitakan Yesus Kristus Yang Sedang Mendengarkan Kirai Kuman Datang Dan Menolong Kita Itulah Luar Saya Tidak 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 Anda yang ada di barisan doa, kalau ia menempur Anda, itu adalah kebenaran. Anda harus bersedia menerimanya. Di atas bahan-bahan ini, kalau ia berbicara, itu bukan saya, itu dia. Maka pergi dan bereskan. Sebelum Anda menerima kesempatan, Anda harus tahu terlebih dahulu penyebabnya. Jika dokter hanya memberi ubat, ia bukan dokter yang baik. Dokter yang baik akan pemeriksa dan menemukan masalah yang terlebih dahulu. Di sini pun sama, jika ada roseta, dosa yang belum diakui, atau berada di luar kereta rumah, Anda boleh mengurangi dia selalu untuk menangis dan menjerit. Setan-teman itu akan tetap di situ. Perhatikan itu. Kalau tulang menutup seseorang karena sesuatu, lalu Anda datang dan melepaskannya, Anda akan mendapatkan susah seperti yang di alami pusat. Sekarang roh kudus ada di sini. Dalam nama Yesus Kristus, saya menggunakan kuasa atas setiap roh yang ada di sini untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau berbicara dengan Anda sebentar. Anda menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Benar. Itu baru saja terjadi. Ya, saya percaya. Kalau itu benar, angkatlah tanganmu. Saya adalah orang asing bagi Anda. Tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Kalau roh Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau saya sudah menyaksikan itu kepada orang-orang, dan hal itu adalah kebenaran, maka ia akan meningkatkan sesuatu kepada saya. Yang akan mendorong Anda untuk percaya. Jika Tuhan mengikirkan hal itu, maukah Anda menerima kesempuan atau apapun yang membawa Anda ke sini? Ya. Itu akan mempertimbangkan bahwa ia sama seperti waktu ia berbicara dengan wanita dekat sumur Yahudu. Saya berbicara dengan Anda seperti yang dia lakukan untuk mempertahanku. Saya melihat sesuatu, semacam takdakan yang besar, Yah, suatu kecelakaan, Yah, Yah, Yah. Itu adalah sebuah kecelakaan mobil, Yah, Anda terhepas ke udara seperti itu. Lelengmu terdekuk, itu menyebabkan sebegarkah di lelengmu. Ya. Anda percaya bahwa Yesus Kristus menjemputkan Anda. Bapak, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, atas otoritas firman Tuhan untuk wanita yang berfirman Tuhan ini, saya meminta benda jalan ini meninggalkan dia. Iblis, engkau sudah tersingkat. Keluanglah dari wanita ini seperti yang diserukan oleh jemaah Tuhan yang hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya Tuhan Yesus. Sebentar, saudari, saya ingin berbicara. Anda tahu, itu sudah lenyap, oh Yah. Dan akan tetap begitu. Lihatlah, lihat-lihatmu. Tetap begitu. Oh Yah, puji Tuhan. Penyakit itu telah lenyap, gondok itu telah lenyap dari lahirnya. Pergilah, lanjutkan perjalananmu dan bersyukur. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikan dia pusat pikiran anda saat ini. Sementara mereka memikirkan hal-hal ini, mereka bertekun dengan sehati. Ingatlah, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berimanlah, para hadirin, diantar ke sini dan percaya dengan segenap hati. Berilah saya perlatihanmu sepenuhnya. Berdoa, berimanlah kepada Tuhan. Saya percaya, ibu ini adalah pasiennya. Mendekatlah saudari, itu tidak akan menyakiti anda. Itu hanyalah hadiratnya yang anda rasakan. Para hadirin, saya ini saudara-amu. Ini bukan ilmu jiwa. Saya merasa, ibu datang dari para para hadirin. Ini bukan ilmu jiwa. Ini adalah Tuhan yang mahasiswa. Itu bukan psikologi. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saudari, saya ingin berbicara dengan anda sebentar. Anda adalah orang asing bagi saya. Tetapi Yesus Kristus mengenal kita. Ini adalah pertama kali yang kita bertemu di bumi. Tetapi ia mengenal dan telah memelihara anda sepanjang hidupmu. Ia mengenal saya. Karena anugerahnya, ia memberi saya perhubungan. Ketika saya masih kecil, hal pertama yang saya ingat adalah penelihatan. Lihatlah ke sini sebentar. Tentu saja anda ini sakit. Ada sebuah turut gelap di sekitar anda. Itu adalah kematian dalam bentuk kumper di payudara. Saya melingat anda sedang diperiksa oleh seorang yang kelihatan kurut. Anda juga menderita turun berut dan penyakit berut. Dan penyakit jantung yang marah yang dapat menyebabkan anda pingsan. Beberapa yang lalu, anda sedang duduk di pindirannya. Dan hampir jatuh pingsan sambil melihat ke arah jendela. Apakah semuanya itu benar? Ya, semuanya itu benar. Apapun itu, semuanya telah menyangkai saya. Menurut pemikiranmu, apakah itu yang mengetahui hidupmu? Apakah anda menerima bahwa itu adalah Yesus Kristus? Ya, terima kasih. Dan saya percaya. Anda tahu bahwa sesuatu yang seberalami yang ada di sini? Ya. Dan anda percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang saya percaya. Saya tahu masih ada roh gelap pada anda. Ini hal yang sangat serius. Saya melihat anda. Namamu, Eva. Ya. Dan margamu, Yoke. Ya. Ada tiga kota ini. Ya, saya tinggal di kota ini. Rumahmu di jalan 6-6-13. Ya. Kamu akan pulang dalam tanah sehat. Dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah dengan sehat. Ya. Oke. Saya tunjukkan Yohanes 4. Segala sesuatunya harus dibuktikan di Nas Kitab Suci, bukan dengan perasaan atau intelektual. Yohanes pasal 4. Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria. Di sumur Yaakub. Saya akan langsung membacakan di ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepada anda, anda baca keseluruhan Nas di rumah. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus tidak pernah bertemu dengan perempuan itu. Dari mana Yesus tahu masa lalu perempuan itu dan apa yang sedang berlangsung di rumah tangganya. Siapa Yesus? Ulangan 18 ayat 15. Saya terus ulang-ulang ayat itu. Ulangan 18 ayat 15. Seorang Nabi akan tampil di tengah-tengahmu. Jadi siapa Yesus? Nabi. Seorang yang diurapi. Dan lihat respon perempuan ini. Dan saya harap anda adalah perempuan Samaria. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang. Bahwa engkau lah seorang. Kamu sister. Nabi. Dari mana perempuan Samaria itu bisa tahu bahwa Yesus Nabi. Israel dan Samaria adalah dua ras manusia yang diam di bumi. Yang percaya kepada Allahnya Abraham. Allahnya Isaac. Allahnya Yaakub. Hanya ada tiga ras di bumi. Israel, Samaria, bangsa-bangsa kafir. Kita Indonesia, Australia, Amerika, Filipin adalah bangsa-bangsa kafir. Ada tiga anaknya. Nuh, Di, Bahterai yang turun ke dunia yang baru. Ham, Sem, dan Yafet. Sem, Yafet lah Israel dan Samaria. Ham lah bangsa kafir. Jadi perempuan ini menyembah Allah yang sama. Bacalah. Perempuan ini pelacur. Tapi jauh lebih hebat daripada imam. Lihat kata-katanya. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Wuh, pelacur bicara penyembahan. Anda lihat pelacur bicara penyembahan. Bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Pelacur bisa berbicara tentang hal yang dalam tentang penyembahan. Dan banyak orang yang percaya, aku menyembah Yesus. Tapi tidak tahu yang disembah. Tidak kenal yang disembah. Tidak tahu isi Alkitab. Ayo, saudara-saudariku. Fakta menunjukkan. Inilah zamannya. Dan lihat Yesus. Merespon perkataan pelacur ini. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku. Apakah perempuan ini percaya pada dia? Iya. Apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Aku tahu Tuhan engkau lah. Nabi. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah. Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Samaria, tidak kenal. Samaria dan Israel penyembah ala Abraham, ala Isaac, ala Jakub. Tapi Yesus lihat. Kamu tidak kenal siapa yang kamu sembah. Tidakkah di zaman ini sama? Aku percaya Yesus. Kamu tidak kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena Yesus yang kamu sembah adalah Yesus yang masih di balik selubung. Termeterai. Dan kamu baca Alkitab dengan Alkitab yang masih terselubung. Mungkinkah kenal siapa yang Anda sembah? Meterai harus dilepaskan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak mengendaki penyembah-penyembah demikian. Lihat respon perempuan itu. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Pertama. Perempuan mengenal Yesus sebagai. Eh aku Samaria, kamu Yahudi. Kita gak boleh saling ngomong loh. Perempuan mengenal Yesus berikutnya adalah. Aku tahu engkau Nabi. Perempuan pelacur ini mengenal Yesus yang berikutnya lebih dalam. Aku tahu engkau lah Mesias. Lihat. Jika hal ini dituliskan di kitab Yohanes. Dan ini berlaku untuk setiap individu orang percaya. Anda harus melewati tiga hal ini. Oh saya tahu Yesus dari Nasaret. Ya. Tapi Anda harus tahu Yesus adalah Nabi. Anda harus tahu Yesus adalah Kristus. Dan Kristus yang sama di zaman ini. Itu sekarang sedang datang mengenapkan 1 Thessalonica 4 ayat 16. Yesus yang sama di zaman itu sedang datang mengenapkan 1 Thessalonica 4 ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dengan seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala ala dalam bahasa Inggris. Jangan baca Indonesia. Anda gak akan dapat makna yang sesungguhnya. Terjemahannya kurang pas. Dengan seruan, dan dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala ala. Tiga hal. Seruan, suara, sangkakala. Dan seruan terkait dengan wahyu 10. Sebelum dia akan menyatakan dirinya di pertemuan di angkasa, maka dia harus melakukan yang ini. Seruan. Dan seruan terkait dengan wahyu 10. Ayat yang ketujuh. Pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, apabila yang meniup sangkakalanya, genap keputusan rahasia. Apa rahasia itu? Ayat 4. Meteraikan apa yang diucapkan ketujuh guru. Maka Kristus turun di akhir jaman untuk menyelesaikan misteri Allah. Melalui seorang nabi yang dinubuatkan di Malaikimpat. Eli akan datang sebelum penghakiman Tuhan melanda dunia. Sebelum Armageddon menyelesaikan dunia ini. Sebelum Perang Dunia Ketiga menyelesaikan dunia ini. Lihat persiapan Donald Trump, lihat persiapan Vladimir Putin. Mereka sedang mengenapkan wahyu 13, wahyu 14, wahyu 16. Dan di mana anda sekarang? Ketika mereka sedang mempersiapkan diri. Lihat Kim Jong-ul, Korea Utara. Lihat Pakistan. Lihat Turki dengan Erdogan. Jika mereka mempersiapkan diri tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang mengenapkan wahyu 13, wahyu 14, wahyu 15, wahyu 16, wahyu 19. Akan ada pesta perjamuan di bumi. Binatang-binatang liar akan memakan bangke-bangke para panglima dan tentara. Dan lain sebagainya. Pertanyaan saya pada hari ini. Di mana persiapan anda untuk kedatangan Tuhan? Sebelum dia mengambil menjemput mempelai wanitanya. Alkitab yang dulunya terselubung. Apokalupsis. Harus dilepaskan metrai-meterainya. Dan siapa yang bisa melepaskan metrai? Pendeta mana yang bisa melepaskan metrai? Tolong tunjukkan. Itu rumbayan nama saya. Bukan saya yang melepaskan metrai. Foto ini akan memperlihatkan. Dia yang dipakai Tuhan melepaskan metrai-meterai. Tiang api di atas kepalanya. William Marion Branham namanya. Lahir 1909. Meninggal 1965. Pesannya, khotbahnya terangkum dengan baik. Dan pembuktian video yang tadi adalah dia sendiri. Mengetahui pikiran dan hati manusia. Mengenapkan Ibrani 4, E 12 dan 13. Dan saya percaya dia nabi. Saya bukan nabi karena saya tidak punya kemampuan itu. Dan siapa di balik kulit Anda? Anda percaya di balik kulit Anda adalah Yesus Kristus, roh kudus? Amen. Roh kudus juga di balik kulit saya. Tapi roh kudus di balik kulit saya tidak akan melakukan seperti yang di balik kulit dia. Roh kudus yang sama punya karunia yang berbeda-beda. Roh kudus di balik kulit saya, saya tidak dipakai untuk menyelesaikan wahyu 10. Itu membukakan ketujuh guruh. Tapi roh kudus di balik kulit dia, dipakai Tuhan, membukakan ketujuh meterai. Dan saya hanya meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh nabi Tuhan. Karena pembuktian pelayanan dia sudah sangat mendunia. Di seluruh dunia. Dan kiranya, apa yang menjadi pembahasan di seminar ini, bisa menolong saudara-saudariku yang terkasih. Terima kasih buat waktu dan kesediaan dan kesabaran pengorbanan yang sudah diberikan. Kiranya kita akan berjumpa di lain waktu. Seperti perempuan Samaria. Mengenal Yesus Yahudi. Mengenal Yesus Engkau Nabi. Mengenal Yesus Engkau Mesias. Di zaman ini. Terpujilah nama Tuhan. Ada amin? Dan setelah selesai keluar dari gedung ini. Silahkan menyantap makanan kecil dan juga minuman yang telah disediakan. Dan kiranya, Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, memberkati hati Anda semuanya. Kiranya tiba di rumah dengan selamat di dalam sukacita Tuhan. Haleluya. Saya serang pada song leader. Haleluya. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya kita seperti dua orang yang dari Jerusalem turun ke Maus. Mereka diberkati karena Tuhan menyingkapkan firmannya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita menutup dengan pujian. Biarlah firmanmu lahir dalam hatiku. Hidup dalamku bersinar. Hidup dalamku bersinar. Berdiam di dalamku. Berdiam di dalamku dan bentuk hidupku. Biarlah firmanmu lahir dalam hatiku. Biarlah firmanmu. Biarlah firmanmu lahir dalam hatiku. Hidup dalam hatiku. Hidup dalam hatiku. Hidup dalam hatiku bersinar. Biarlah firmanmu. Biarlah firmanmu lahir dalam hatiku. Biarlah firmanishi LOOKKAN-ures. Biarlah firmanmu. Biarlah firmanmu. Biarlah firmanmu. Biarlah firmanmu. Biarlah firmanmu lahir dalam hatiku. Alhamdulillah firmanmu Lahir dalam hatimu Itu menjadi doa kita Kiranya firman yang sudah kita dengarkan Lahir dalam hati kita Sehingga kita sama seperti perempuan Samaria Mengenali Yesus sebagai Mesias Mengenali dia sebagai Nabi Saya mengundang Bapak Daniel Untuk berdoa menutup seminar kita Pada saat sore hari ini Aleluya Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan Atas sore hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan atas rohmu Tuhan Yang sudah bekerja Tuhan Yesus Di tengah-tengah kami Tuhan Di antara kami Tuhan Yesus Hanya engkau Tuhan Pribadi Tuhan yang mengenal Akan tiap-tiap kami Tuhan Yesus Akan siapa kami Tuhan Yesus Dan biarlah kiranya Tuhan Setiap hati Individu Tuhan Yang sudah hadir Datang ke tempat ini Tuhan Yesus Mereka Tuhan Mereka Tuhan Disentuh Tuhan Ada sesuatu yang menyentak mereka Tuhan Ada sesuatu sentakan Di dalam jiwa mereka Tuhan Ada sesuatu yang jauh di dalam jiwa mereka Berkata Tuhan Bahwa firmanmu adalah Ia dan amin Tuhan Yesus Maka biarlah Tuhan Apa yang sudah diperdengarkan Tuhan Yesus Pada hari ini Tuhan Dari ayat ke ayat Tuhan Dari kebenaran demi kebenaran Tuhan Yesus Roh kudus Tuhan Memberikan pengertian Tuhan Roh kudus Tuhan Membuka saluran-saluran yang tersumbat Tuhan Roh kudus membuka mata pengertian Tuhan Roh kudus membukakan telinga Tuhan Supaya mengerti dari apa yang sudah didengarkan Tuhan Sekali lagi Tuhan berkati Saudara-saudariku Tuhan Para hadirin Tuhan Yang boleh datang Tuhan Yang sudah meluangkan waktunya Tuhan Kiranya mereka diberkati Tuhan Kiranya sepulang dari tempat ini Tuhan Mereka kembali kepada Alkitab Tuhan Yesus Kembali kepada Nas-Nas Kitab Suci Tuhan Yesus Dimana roh kudusmu akan bekerja Lebih lanjut lagi Tuhan Yesus Kedalam hati daripada saudara-saudariku ini Tuhan Terima kasih Bapak berkati hambamu Tuhan Yang sudah berjerilah Tuhan Yesus Untuk membagikan akan kebenaran ini Tuhan Yesus Kepada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar Tuhan Kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Tuhan Yesus Supaya nyata Tuhan tampil Tuhan Akan Kristen-Kristen yang sejati Tuhan Yesus Bukan Kristen-Kristen yang Tidak sesuai kehidupannya Sesuai dengan namanya Tuhan Tapi betul-betul Kristen yang Alkitab Tuhan Mengikuti jalan-jalan Alkitab Tuhan Sebagaimana engkau Tuhan sudah tampil Tuhan di muka bumi ini Tuhan Dahulu kala Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan Sebagai penggenapan nas-nas kitab suci Tuhan Yesus Terima kasih buat nas-nas kitab suci yang sudah dibentangkan Terima kasih buat misteri ketujuh guru Tuhan yang sudah disingkapkan Tuhan Biarlah Tuhan setiap orang Tuhan yang ada disini Adalah bayi-bayi yang mau belajar Tuhan Yesus Oh haleluya sebab engkau menyatakan rahasiamu Bukan kepada orang pandai Bukan kepada orang bijaksana Tuhan Yesus Bukan kepada orang yang cerdas Tuhan Cendikiawan Tuhan Tetapi kepada mereka Tuhan yang seperti bayi Tuhan Bayi-bayi yang mau belajar Terima kasih sekali lagi Tuhan Sertailah kiranya perjalanan pulang daripada Saudara-saudariku ini Tuhan Yesus Berkati mereka dengan melimpah Dengan berkat-berkat rohani Itu yang utama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih buat saudara-saudari kami yang sudah berjerilah Mengambil bagian sesuai dengan pos tugasnya masing-masing Tuhan Menciptakan atmosfer dan suasana yang baik dan manis Sehingga roh kudusmu boleh bekerja dengan leluasa Di dalam pertemuan Tuhan Terima kasih Bapak Yang mengucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!